Seorang wanita perawan tua yang hampir berusia 40 tahun secara tidak sengaja tidur dengan pria muda setelah mabuk. Tak disangka, wanita itu hamil hanya dengan sekali berhubungan. Dia tidak percaya bahwa di dunia ini, ada penembak jitu yang selalu tepat sasaran seperti itu. Jadi keesokan harinya dia diam-diam pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya, dia benar-benar hamil anak pria itu. Dan yang lebih tidak dia sangka adalah, pria muda yang menghabiskan malam bersamanya ternyata adalah murid yang diam-diam menyukainya bertahun-tahun yang lalu. Dan pada saat itu, pria itu bahkan mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cintanya kepada wanita itu. Tapi wanita itu tidak menganggapnya serius. Bocah ingusan, bulumu belum tumbuh semua. Tunggu sampai bulumu tumbuh semua baru goda aku. Lima tahun kemudian, pria itu kembali dari studinya di luar negeri. Meskipun sebagai anak orang kaya, dia tidak memilih untuk mewarisi bisnis ayahnya. Melainkan menyembunyikan identitasnya dan menjadi model pria. Tujuannya adalah untuk mendekati lagi wanita yang membuatnya jatuh cinta pertama kali. Karena wanita itu sekarang adalah seorang fotografer terkenal, khusus memotret para bintang papan atas. Pada hari pertama mereka bertemu lagi, pria itu langsung menyatakan cintanya kepada wanita itu. Dia menyatakan bahwa dia ingin berkencan dengannya, tapi wanita itu merasa sangat bingung. Tapi keesokan harinya, saat wanita itu sedang bekerja, pria tampan itu muncul lagi di hadapannya. Dan secara aktif menjabat tangan wanita itu, mengisyaratkan rasa sukanya. Seketika membuat jantung wanita itu berdebar kencang. Tidak hanya itu, saat wanita itu pulang kerja, pria itu langsung menariknya ke ruang ganti. Dan tanpa ragu mengungkapkan rasa rindunya. Tapi wanita itu merasa canggung karena perbedaan usia di antara mereka. Jadi dia tidak ingin terlalu terlibat dengan pria itu. Tapi siapa sangka, pria itu tetap saja nekat menempel padanya. Jadi, setelah beberapa lama terlibat, wanita itu sepertinya juga merasakan perasaan yang tak terlukiskan terhadap pria itu. Kakak, mau kencan? Malam ini kakak ada waktu. Hasilnya, setelah berhubungan seks sekali, pria itu terus menempel padanya. Bahkan dengan berani membawanya ke ruang ganti saat jam kerja. Alasan wanita itu bekerja sebagai fotografer, adalah untuk melunasi hutang ayahnya yang bunuh diri setelah bangkrut. Jadi, saat ini dia hanya ingin mencari pacar yang kaya dan berkuasa untuk diandalkan. Jelas sekali bahwa pria itu masih jauh dari cukup. Tapi wanita itu tidak akan pernah menyangka bahwa identitas asli pria itu ternyata adalah putra tertua keluarga terkaya di daerah itu. Saat itu, pacar wanita itu kebetulan juga datang ke sana. Pria itu langsung merasa cemburu setelah mengetahui wanita itu punya pacar. Ternyata pacar wanita itu adalah seorang CEO kaya raya. Bahkan perusahaan tempat wanita itu bekerja adalah milik keluarganya. Kakak, ini sedang berkencan dengan CEO Suya. Jangan banyak tanya. Sebentar lagi anak ini masih harus syuting. Nanti mukanya bengkak gimana? Sepertinya kamu sama sekali belum mempelajari aturan di industri ini. Maaf, aku cuma kangen kamu. Garis perut seksi seperti ini harus diperlihatkan. Tarik ke bawah sedikit lagi. Fotonya terlalu vulgar. Majalah Wan Rui juga tidak akan memasang ini di sampulnya. Kamu tahu apa? Gayamu terlalu terbatas. Aku sedang membantumu. Kalau begitu kamu yang foto. Kamu lagi marah-marah kenapa? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa Wan Rui tidak bisa hidup tanpamu? Aku kasih tahu ya, kalau bukan CEO Su yang sangat merekomendasikanmu. Kamu pikir aku mau memakainmu? Selain bisa memotret dengan gaya dingin. Kamu bisa apalagi? Kehabisan bakat. Benar-benar mengira dirimu hebat ya? Baiklah. Kamu cari orang lain saja untuk foto. Aku tidak bisa. Yu Seng, kamu sombong apa? Dengan tamperamen burukmu itu, di industri ini siapa yang tahan dengarmu? Kak Mei. Istirahat sebentar dulu. Aku pesankan kopi untukmu. Tenangkan dirimu. Kalau bukan karena CEO Su, perusahaan kecilmu ini sudah bangkrut lama. Bukan karena tidur dengan CEO Su. Oh iya. Tunangan CEO Su akan segera kembali ke negara ini. Lihat saja berapa hari lagi kamu bisa sombong. Jaga mulutmu baik-baik. Berani bicara omong kosong lagi. Aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Yu Seng. Kak Mei. Marah-marah muda kena kanker payudara. Kalau meninggal muda, rugi besar. Yu Seng. Jangan macam-macam denganku. Kamu sombong apa? Siapa yang tidak tahu kamu tidur dengan CEO Su? Tidak tahu malu. Liu Mei. Pemimpin redaksi majalah Huan Rung. Aku tidak ingin melihat berita apapun tentang dia di industri ini lagi. Oh iya. Kak Yu Seng. Hari ini saat aku keluar dari lokasi syuting. Dengar-dengar Kin Hao Dong sedang membela mu. Malam ini harus menemani Liu Mei Mino. Liu Mei itu orang seperti apa? Semua orang di industri ini tahu. Dia sering memanfaatkan pendatang baru. Tangannya tidak bersih. Saya melihat Kin Hao Dong ini. Dia selalu melindungi mu. Tidak juga buruk. Lagi pula dia pendatang baru. Tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Cukup menyedihkan. Jika dia diganggu oleh Liu Mei lagi. Maka itu benar-benar sial. Oh iya. Saya juga mendengar bahwa Liu Mei sangat suka menggius orang. Kamu orang yang baik. Ikut campur dalam banyak hal. Dia seorang pria dewasa. Jika dia tidak mau. Bagaimana mungkin dia bisa diganggu? Hmm. Benar juga. Kalau begitu. Kak Yu Seng. Aku pulang dulu ya. Oke. Hati-hati di jalan. Hmm. Halo. Kak. Aku tidak baik-baik saja. Sepertinya aku mabuk. Dia memaksa aku minum. Aku merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya ada yang salah dengan minumannya. Kamu di mana? Bar Yese. Kim Hao Dong. Demi mendapatkan sumber daya. Apakah kamu akan pergi bahkan jika dijual ke rumah borbil? Tunggu aku di tempat. Ganteng. Sendirian. Pergi. Ganteng. Mau bersenang-senang. Tidak mengerti. Kim Hao Dong. Kemari. Kakak datang menjemputku. Kamu siapa? Dia milikku. Punya pacar masih tenguyuran di luar. Kak. Ayo pulang tidur. Tidur bareng ya. Duh. Duduk yang benar. Aku tidak mau. Pak. Ke hotel Lanting. Tidak ke hotel. KTP kamu mana? Kasih lihat. Aku tidak bawa. Kalau begitu rumahmu di mana? Aku antar pulang dulu. Aku tidak punya rumah. Itu bukan rumahku. Ayahku punya selingkuhan. Dan punya anak laki-laki lain yang patuh. Mereka tidak membutuhkanku. Tidak membutuhkanku lagi. Apakah ini alasan mengapa dia begitu berusaha mencari sumber daya? Benar-benar senasib sepenanggungan. Pak. Kelancui Yuan. Minu. Hmm. Jangan sentuh aku. Cantik. Meneleponku selarut ini. Tiba-tiba tercerahkan. Mau menikah denganku. Jangan bercanda. Aku mau tanya sesuatu. Film tuluan apakah kamu yang invest. Kamu mau jadi aktris. Aku mau merekomendasikan seseorang padamu. Siapa sih dia? Sampai kamu mencariku sendiri. Jangan berpikir macam-macam. Hanya seorang pendatang baru yang menurutku lumayan bagus. Dari perusahaanmu, siapa yang begitu beruntung? Bilang saja mau bantu atau tidak. Jarang kamu meminta sendiri. Kalaupun dia lumpur. Aku akan menempelkannya di dinding untukmu. Namanya Qin Hao Dong. Model baru di perusahaanmu. Aku pernah membuat film promosi untuknya. Dia sangat pekerja keras dan gigih. Sheng Sheng, tiba-tiba tercerahkan. Maukah aku menyuruhnya menemanimu? Coba pacaran. Kamu ngomong apa sih? Aku hanya dari dia. Melihat bayangan diriku sendiri. Oke. Aku tidak bercanda lagi denganmu. Aku hanya menyebutnya saja. Aku lihat kamu kangen aku ya. Sengaja cari alasan untuk menelpon dan mengecekku. Sudahlah. Tidur sana. Selamat malam. Apa aku gila. Sampai memohon pada Su Cheng yang demikin Hao Dong. Kak. Ku dengar kakak suka makan makanan Perancis. Perusahaan hiburan sekarang masih melatih pendatang baru. Etiket makan. Seni kuliner Perancis. Itu. Aku dan Kak Jiali pernah ke restoran Perancis beberapa kali. Belajar sedikit. Kamu sudah berapa kali berkencan dengan Kak Jiali? Kakak cemburu ya? Aku belum pernah berkencan dengan gadis lain selain Kakak. Pembohong. Aktingnya lumayan bagus. Yuseng. Besok aku harus pergi dinas ke Pulau Siahai. Pertunjukan besar D mengundang banyak orang di industri. Kamu adalah satu-satunya fotografer yang diundang. Hebat sekali Sengshengku. Kali ini demi kamu. Aku sudah mengeluarkan banyak uang. Pesta di kapal pesiar atau pesta rumah. Terserah kamu. Semuanya pendatang baru. Pasti cowok ganteng. Pasti enak dilihat. Ku bilang. Jangan coba-coba kabur lagi. Kali ini kamu harus cari pacar. Untuk menyelesaikan masalah fisik dan emosionalmu. Saya bilang. Nona Liu Yan. Para wanita kaya raya ini benar-benar santai ya. Lupakan saja soal kapal pesiar dan pesta. Hei kamu. Sang-Sang. Kamu di mana ada orang di rumah? Oh iya. Upacara penghargaan tahunan GD ini. Namunnya apakah kamu yang memutuskan? Tentu saja. Kalau begitu. Tolong undang pendatang baru untukku. Apa aku belum bangun kamu mau undang pendatang baru? Siapa? Saya bisa mengundang. Tapi saya punya satu syarat. Satu malam sebelum pertunjukan besar. Kamu harus menuruti semua aturanku. Kalau begitu. Kalau saya suruh kamu lompat ke laut. Kamu lompat juga. Berani tidak? Baiklah. 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 Permisi dulu. Kali ini bagaimanapun caranya. Saya harus menjual kamu. Baiklah. Nona manja. Saya tutup dulu. Kak. Air panasnya habis. Kin Hao Dong. Mau cari pendatang baru ya? Kamu menguping teleponku. Kebetulan dengar. Kak. Apa aku masih kurang berusaha? Kakak bahkan masih ingin mencari orang lain untuk diajak bersenang-senang. Sepertinya kamu belum menemukan posisimu sendiri. Di antara kita. Ini suka sama suka. Masing-masing punya kebutuhan. Jika kamu melewati batas. Kita akan berpisah. Tak, aku salah. Kin Hao Dong. Aku di lingkaran ini sangat spesial. Kamu juga lihat. Aku tinggal di rumah sewaan. Sumber daya yang bisa kumberikan padamu sangat terbatas. Pikirkan baik-baik. Apakah perlu? Terus berurusan denganku. Selidiki untukku. Berapa banyak pendatang baru yang diundang ke pertunjukan GD ini? Selidiki yang laki-laki. Lihat model-model pria ini. Ada yang menarik perhatianmu tidak? Aku akan minta nomor teleponnya untukmu. Jangan bercanda. ZJ. Kemari. Biar ku perkenalkan. Yuseng. Kenalkan. Lajang. Yuseng. Aku tahu. Kutukan lingkaran hiburan. Fotografer yang memotret siapapun. Orang itu akan terkenal. Halo. Nama saya Liu Zijie. Juga Lajang. Oh. Halo. Kak. Kamu diam-diam pergi kencan buta ya? Kin Hao Dong. Kamu. Kenapa kamu di sini? Siapa? Ah. Halo. Nama saya Kin Hao Dong. Adalah Kak Yuseng. Teman. Oh. Ternyata teman. Kak. Kamu suka pria seperti apa? Ini aku tahu. Dia suka tahan lama. 19 tahun. Kalian berdua ada apa? Tidak ada apa-apa. Kin Hao Dong. Kemari. Kin Hao Dong. Jangan terus-menerus menantang batasanku. Siapa yang mengajarimu bersikap kurang ajar seperti ini? Kakak yang kurang ajar. Mengandalkan Su Cheng Yang. Sponsor kayak itu. Seenaknya memilih model pria untuk diajak menginap. Siapa yang memberimu keberanian untuk menginterogasiku seperti ini? Su Cheng Yang cuma main-main saja. Dia sudah bertunangan dengan putri keluarga Lian Dong. Kin Hao Dong. Kita hanya saling memanfaatkan saja. Apakah perlu aku jelaskan padamu? Apa bagusnya dia kenapa aku tidak boleh? Kita putus saja. Putus itu apa? Kamu sudah melewati batas. Kamu benar-benar tidak punya hati. Jelas-jelas kamu yang duluan menggodaku. Sekarang bahkan tidak mengenaliku. Kamu benar-benar kejam. San San. CJ 3 tahun lebih muda darimu. Sudah melewati seleksi ketatku. Cobalah dengan dia. Siapa tahu kamu langsung jatuh cinta dan ingin menikah. Selama ini kamu hidup sendiri. Sungguh menderita. San San. Liu Ziji adalah model huanlu. Latar belakang keluarganya ku kenal baik. Cobalah pacaran dengannya. Oke. Malam ini kau temani aku. San San. Akhirnya kau mengerti juga. Jangan dengarkan omong kosong dokter itu. Kau tidak sakit. Apa kau mau pakai pengeras suara untuk berteriak? San San. Urusan orang tuamu sudah berlalu sekian lama. Kau juga harus memikirkan dirimu sendiri. Kin Hao Dong. Ngapain mikirin dia? CJ. San San ku serahkan padamu. Aku pergi dulu. Kak Yu Seng. Apa kau masih lajang? Maukah kau pacaran denganku? Maaf. Saat ini aku belum memikirkannya. Tadi aku cuma nibulin Liu Yan. Dia berisik banget bikin aku pusing. Kak Yu Seng. Apa kau mau coba denganku? Aku harus pulang. Kak Yu Seng. Cheer. Cheer. Jangan-jangan Yu Seng beneran suka sama Liu Ziji. Dia cuma seorang fotografer. Kalau bukan karena CEO Si. Mana mungkin dia punya status seperti sekarang. Bisa tidur sampai dapat status seperti ini juga termasuk kemampuan. Cuma barang murahan. Coba kau bilang sekali lagi. Antar sampai sini saja ya. Lebih baik aku antar kau ke kamar. Kak Yu Seng. Maaf bertanya. Aku ingin tahu. Apa hubunganmu dengan Ceo Su Cheng Yang? Hubungan yang kamu pikirkan itu. Kalau tidak mau menyinggung Ceo Su. Pergilah. Cuma semalam. Seharusnya tidak ada yang tahu. Dia-dia. Dia pendatang baru di Huaxia. Mata-mata Ceo Su. Kak Yu Seng. Istirahatlah lebih awal. Bangun. Kakak. Kin Haodong. Semua orang di industri ini menghindariku. Takut menyinggung Ceo Su. Kenapa kau tidak takut? Kakak. Apa kau mau tahu? Kalau begitu cium aku dulu. Hei. Aku lagi tanya serius nih. Jangan bercanda. Tidak mau. Bukankah kakak bilang tidak akan meninggalkanku? Kau sudah membohongiku sekali. Jangan bohongi aku lagi. Tidak. 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 Aku sudah jadi kakakmu sejak lama. Kin Haodong. Lihat baik-baik aku ini siapa. Kak Jiali bilang. Bagaimana diranku? Kau benar-benar menganggapku Su Jiali. Pergi sana. Aku datang. Nona Yu Seng. Nona Yu Seng. Anda sebagai fotografer pertama yang belum lulus. Yang telah memenangkan penghargaan fotografi tertinggi. Ada yang bilang bakatmu sudah habis. Apa kau punya penjelasan? Nona Yu Seng. Sebagai orang Tionghoa. Karyamu berhasil masuk final. Apa ada yang ingin kau katakan? Nona Yu Seng. Ku dengar kau dan Tuan Su Cheng yang dari Huaxia International. Ada skandal perselingkuhan. Apa kau tahu dia punya tunangan? Nona Yu Seng. Nona Yu Seng. Nona Yu Seng. Yu Seng. Karyamu bisa masuk final. Aku sangat terkejut. Lagi pula. Selama beberapa tahun ini. Kau juga tidak menghasilkan banyak karya bagus. Halo. Kau. Namaku Lian Ling. Tunangan Su Cheng Yang. Sedangkan untuk rumor tentang kau dan Su Cheng Yang. Maaf. Kau salah paham. Aku dan Su Cheng Yang cuma teman kuliah. Teman masa kecil. Tidak ada hubungan yang tidak pantas. Kau ini sedang pamer padaku ya. Bahwa kau dan Su Cheng Yang adalah teman masa kecil. Hal-hal yang tidak berdasar. Aku tidak repot-repot menjelaskannya. Su Cheng Yang lebih tua enam tahun dariku. Soal bagaimana penampilannya. Aku sama sekali tidak ingat. Pernikahan kami juga diatur oleh orang tua. Hatiku sudah ada orang lain. Jadi Su Cheng Yang. Kuizinkan dia untuk memiliki orang lain di hatinya juga. Rumor tentang kau dan Su Cheng Yang. Sudah sampai ke telinga ayahku. Kalau dia mau bertindak terhadapmu. Di seluruh Hai Cheng. Selain keluarga Kin. Tidak ada yang bisa melindungimu. Bahkan Su Cheng Yang pun tidak bisa. Kau mengerti maksudku. Kan? Kak Yu Seng. Siapa wanita itu tadi? Pakaiannya dari atas sampai bawah mungkin lebih dari 10 juta ya. Putri dari Lian Dong Group. Itu Lian Dong. Yang hanya berada di bawah keluarga Kin di Hai Cheng. Meskipun sangat hebat. Tapi masih jauh di bawah keluarga Kin. Kita tidak perlu takut padanya. Kamu akrab dengan keluarga Kin. Tidak akrab. Kami datang untuk memberi selamat padamu. Selamat atas kemenanganmu di kompetisi fotografi. Kalian berdua kenapa? Tiba-tiba menyerang. Kalau-kalau aku sibuk dan tidak di rumah. Menyembunyikan pria di rumah ya. Sibuk apa sih jam segini? Bunga yang ku beli untukmu. Hari ini aku melihat tunanganmu di aula. Dia bilang apa padamu. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Pertunangan itu cepat atau lambat akan dibatalkan. Jangan dipikirkan. Lian Ling orangnya baik. Cantik juga. Tenangkan pikiranmu. Menikah itu bagus kok. Ada pria yang tinggal di rumah Yu Seng. Bagaimana istirahatmu akhir-akhir ini? Lumayan. Yu Seng. Kamu benar-benar ada sesuatu ya? Rumahmu kok ada dua sikat gigi dan gelas kumur. Dan juga ada pisau cukur pria. Kamu menyembunyikan kecantikan ya? Jin Hao Dong. Bajingan ini. Kapan dia menaruh barang-barangnya di sini? Cepat beritahu aku siapa dia. Apa itu Liu Ziji yang kuperkenalkan padamu? Jangan menebak-nebak. Aku sengaja. Ini wanita yang tinggal sendiri. Menaruh ini untuk keamanan. Oh iya. Su Cheng Yang. Pendaftaran pameran seni visual pribadi kali ini sangat penting bagiku. Aku tidak mau gosip kita mempengaruhiku. Aku dengar ayah Lian Ling sudah memperhatikan aku. Serahkan padaku. Kak Yu Seng. Cepat lihat hot search. Tidak tahu siapa yang dengan jahat menyebarkan rumor. Merekam video lalu mengunggahnya ke internet. Bilang kakak dan Su Cheng yang berciuman di dalam mobil. Panitia pameran seni. Karena masalah ini. Aplikasi kita ditunda. Kak Yu Seng. Kakak bilang pameran seni visual pribadi kakak sedang dalam proses. Pada saat seperti ini. Berita seperti ini muncul. Apa ada orang yang sengaja ingin menghancurkanmu? Selidiki. Suruh orang untuk menghapus hot search. Keluarkan surat undangan pengacara. Tuntut penyebar rumor. Kak Yu Seng. Su Cheng yang. Ceng O Su sudah mengklarifikasi. Bilang orang di dalam mobil itu bukan kakak. Mobil itu miliknya. Tempat parkir adalah untuk mobil orang dalam waksia. Selain orang waksia. Tidak ada yang bisa merekam video dan menyebarkan rumor. Suruh dia memberi penjelasan padaku. Oke. Seng Cheng. Kamu marah ya? Sebenarnya apa yang terjadi? Seorang pendatang baru diam-diam merekam dan mengunggahnya ke internet. Bagus. Aku akan menuntutnya. Yu Seng. Identitas orang itu sangat spesial. Bagaimana kalau aku memberinya pelajaran? Suruh dia datang dan minta maaf padamu. Anggap saja selesai. Su Cheng yang. Kamu harus tahu betul. Pameran seni visual kali ini betapa pentingnya bagiku. Pada saat ini. Dampak negatif apapun dapat menyebabkan kegagalanku dalam melamar. Apakah ini bisa diselesaikan dengan permintaan maaf? Aku. Yu Seng. Dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Kak Yu Seng. Pendatang baru di Huaxia. Itu Liu Mei. Yang menyebarkan rumor itu. Dia datang. Bilang ingin meminta maaf padamu. Aku sibuk. Tidak bisa bertemu. Hmm. Manager Sujiali juga mengajak kakak makan malam bersama. Karena aktris terbaik yang mengundangku secara pribadi. Mari kita tentukan waktunya. Hmm. Oke. Yu Seng tidak mau bertemu denganku. Dia sok artis banget ya. Dia takut apa sih? Benar-benar menganggap dirinya sesuatu. Meskipun yang kurekam bukan dia. Dia selingkul dengan Su Cheng yang adalah fakta yang tidak terbantahkan. Kak Yu Seng. Aku manager Liu Mei. Mengenai video online itu. Bicaralah dengan pengacaraku. Yu Seng. Ku dengar kamu sedang mengajukan permohonan pameran seni pribadi. Ayahku adalah direktur galeri seni Hai Cheng. Secara. Apa kamu mau bicara baik-baik denganku? Aku rasa lebih baik bicara dengan ayahmu. Lihat saja didikan macam apa yang menghasilkan anak perempuan sepertimu. Kamu. Dia cuma simpanan. Sok jual mahal. Sok suci. San San. Ku dengar kamu menang banyak di kompetisi fotografi kali ini. Berlebihan. Lingkaran kita memang cuma segini. Acara apa hari ini? Hari ini aku yang terakhir. Akanku perkenalkan dua orang baru padamu. Kak Yu Seng. Kita baru saja bertemu. Benarkah? Aku buta wajah. Ini Hao Dong. Kamu pernah bertemu dengannya? Kak Jiali. Foto dan video di internet itu. Kamu sudah lihatkan. Belakangan ini adalah masa kejayaan karirku. Rumor apapun yang muncul saat ini akan memengaruhi karirku. Jadi, aku harus mengklarifikasi. Kamu mengertikan. Tentu saja. Aku tahu. Pameran fotografi pribadi kali ini sangat penting bagimu. Tahun itu. Ketika ayahmu menjadi seniman. Titik awalnya juga dari pameran pribadi ini. Ini adalah obsesi pribadiku. Memang benar video itu direkam oleh Lina. Dia masih kecil dan tidak mengerti. Aku sudah memarahinya. Tapi memang benar video itu bukan dia yang unggah ke internet. Temannya. Orang luar lingkaran. Sudah dibawa polisi. Sekarang selama dia membuat pernyataan maaf. Semuanya akan jelas. Bagaimana kalau kamu memberiku muka? Biarkan masalah ini berlalu. Anak kecil tidak mengerti. Bisa dimaklumi. Sombong banget tadi. Akhirnya tetap nurut juga kan. Tapi kalau sudah berbuat salah. Harus bertanggung jawab. Ini hal yang anak kecil umur berapapun tahu. Lina. Cepat minta maaf pada Kak Yu Seng. Ku bilang padamu. Nanti ketemu lagi juga pasti. Pasti ada saatnya harus bekerja sama. Tidak perlu minta maaf. Hao Dong. Kamu juga merasa aku tidak salah. Kan. Kalau minta maaf berguna. Buat apa ada polisi. Diam-diam merekam privasi orang lain lalu menyebarkan rumor. Buta hukum juga ada batasnya. Hao Dong. Kak Yu Seng. Aku salah. Sebelumnya aku salah lihat. Di video itu bukan kamu. Kalau minta maaf berguna. Buat apa ada polisi. San-san. Hari itu di mobil adalah aku dan Hao Dong. Rambutku tersangkut di kursi. Dia membantuku menarik rambutku. Itu karena angle pengambilan gambarnya bermasalah. Itu cuma kesalahpahaman. Kak Yu Seng. Aku sudah minta maaf. Kak Jiali juga sudah menjelaskan dengan jelas. Tidak perlu terus mempermasalahkan ini kan. Kalau kamu terus mengusut ini. Kak Jiali akan kena imbasnya. Ini namanya menyalahkan korban. Yu Seng. Kamu takut apa? Kalau kamu membuat masalah ini menjadi besar. Kamu tidak takut masalah lumu yang kotor terbongkar. Sama-sama rugi. Saran saya. Lebih baik kamu berhenti di sini. Aku mau dengar juga. Apa masalah luku yang kotor itu? Dengan siapa? Kamu dan Direktur Su. Aku dan Direktur Su kenapa? Tidur di ranjang yang sama dan kamu lihat. Kamu mahasiswa baru lulus. Tidak fokus pada pekerjaan. Urusan pria dan wanita malah kamu yang tahu. Begini saja. Lain kali aku tidur dengan pria lain. Aku akan memanggilmu untuk menonton. Kamu. Maaf. Kak Jiali. Untuk masalah ini. Aku tidak bisa memberimu muka. Karena pameran kali ini sangat penting bagiku. Maaf ya. San San. Sudah merepotkanmu. Yuseng. Dengarkan penjelasanku. Kita tidak dekat. Tidak perlu menjelaskan padaku. Haiz. Hari itu rambut Kak Jiali tersangkut di kursi. Aku hanya membantunya melepaskannya. Lina yang diam-diam merekam dan mengunggahnya. Kak Jiali adalah ayahku. Intinya. Kami berdua tidak bersalah. Pergi sana. Tidak perlu menjelaskan ini semua padaku. Yuseng. Yuseng. Aku. Alat cukur dan sikat gigiku ketinggalan di rumahmu. Sudah ku buang. Itu penting bagiku. Hadiah dari mantan pacarku. Model alat cukur itu kayaknya sudah 5 atau 6 tahun yang lalu ya. Ternyata hadiah dari mantan pacar. Pantas saja disayang banget. Ambil barangmu lalu cepat pergi. Kak. Perutku sakit. Kinhao Dong. Kamu pikir aku gampang marah ya. Kamu tidak punya temperamen yang baik. Tapi Kak. Kamu sudah 2 bulan tidak menghubungiku. Pergi. Aku tidak mau. Lepaskan. Lepaskan. Kenapa kamu kemari? Dia. Senior Zhou Ting. Nama saya Kinhao Dong. Saya pacar San San. Kamu pacaran. Bukan urusanmu. Tapi sudah malam begini. Kamu mencariku untuk apa? Ibuku bilang suruh kamu pulang makan akhir pekan ini. Tidak ada waktu. San San. Ku dengar kamu mengalami sedikit kesulitan dalam mengajukan pameran seni. Kebetulan aku kenal beberapa orang di lingkaran ini. Bisa membantumu. Oke. Sampai jumpa akhir pekan. Hem. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Tidak kuatkan. Aktor Zhou Ting. Kak. Banyak sekali objek rumor tentangmu. Apa hubungannya denganmu? Pengajuan pameran seni itu sangat penting bagimu ya. Apapun orang yang bisa membantumu melakukannya. Kamu akan melakukan apapun untuknya. Benar. Pameran pribadi itu memang sangat penting bagiku. Siapapun yang bisa membantuku melakukannya. Aku akan melakukan apapun untuknya. Kamu bisa menjual diri demi sumber daya. Kenapa aku tidak boleh? Jika. Jika aku bisa membantumu mendapatkan izin untuk pameran seni ini. Maukah kamu berjanji untuk bersamaku? Kamu. Katakan saja ya atau tidak. Ya. Siapapun boleh. Jangan ingkar janji ya. Lina, ada apa video call sepagi ini? Ada urusan. Hao Dong, kau semalam tidak pulang ke asrama. Pergi kemana? Bukan urusanmu. Hao Dong, apakah kau sudah melihat berita? Putri dari Lian Group telah kembali ke negara lebih awal. Dia baru saja turun dari pesawat dan langsung diwawancarai oleh wartawan. Menyebutkan gosip Yu Seng dan Su Cheng Yang. Tunangan resminya telah kembali. Tapi dia masih menyebut Yu Seng. Dia bilang dia tidak mengenal Yu Seng. Lega banget. Bahkan dia bilang Yu Seng itu orang rendahan. Beritanya. Kenapa kau belum pergi? Kakak. Apa kau merasa tidak enak badan? Sakit perut. Tunggu sebentar. Aku ambilkan air untukmu. Semua berita negatif tentang Yu Seng di internet. Hapus semuanya untukku. Dia akan mengadakan pameran seni. Gosip ini akan mempengaruhinya. Hao Dong, semua gosip itu sengaja dibeli trending topik oleh orang-orang Lian Group. Kalau mau menekannya, kau harus menggunakan koneksi keluarga Kin. Kau telepon ayahku. Bilang padanya akhir pekan ini aku bisa pulang untuk makan malam. Kin Hao Dong, kau serius. Yu Seng ini reputasinya di industri. Cari mati. Apa kau sudah dengar? Tunangan CEO Su adalah putri dari Lian Dong Group. Berarti Yu Seng tamat ya. Belakangan ini internet penuh dengan berita negatif tentang dia. Dia mau mengadakan pameran seni. Lupakan saja. Su Cheng yang kata-kata Lian Ling di internet itu. Jelaskan padaku. Aku benar-benar tidak tahu tentang kepulangan Lian Ling. Aku akan menangani masalah ini dengan baik. Dia anak orang kaya. Masa dia tidak tahu? Hanya dengan satu tuduhan palsu bisa menghancurkanku. Aku sudah menyuruh orang untuk menekan trending topik pagi ini. Hanya karena dia putri kesayangan Lian Cheng. Trending topik tetap tinggi. Aku tekan terus tidak bisa turun. Percaya padaku. Aku pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Kau urus saja sendiri. CEO Su. Nona Lian Ling sudah masuk ke perusahaan. Su Cheng yang. Kau temani tunanganmu. Aku pergi dulu. Tahu aturan tidak sih tidak sopan sekali. Sok polos. Barang murahan. Sok polos. Barang murahan. Minta maaf pada Yu Seng. CEO Su. Kak Lian Ling lah tunanganmu. Aku suruh kau minta maaf. Salahkah aku memarahinya? Sepertinya aku tidak menyinggungmu. Kan. Memang kau tidak menyinggungku. Aku cuma tidak suka melihatmu. Memang. Seorang fotografer miskin. Berasal dari keluarga apa? Berani-beraninya merebut pria dari Kak Lian Ling. Lina. Mulai sekarang kau bisa angkat kaki dari Huaxia. Huaxia tidak menyambutmu. CEO Su. Su Cheng yang. Kupikir kau harus berpikir jernih. Lina adalah orangku. Minta maaf. Ada aku di sini. Kau tidak perlu minta maaf. Lian Ling. Kan. Kau tiba-tiba kembali ke negara untuk mempermainkanku. Putuskan semua kerjasama dengan Lian Dong. Kapanpun dia mau meminta maaf kepada Yu Seng di depan umum. Baru akan dipulihkan. Su Cheng yang. Jangan mempersulit Lian Dong. Kali ini tidak bisa diabaikan. Kapan kau jadi kekanak-kanakan begini? Yu Seng. Jangan mengira kau bisa merebut pria dariku hanya karena sedikit cantik. Mau mengajukan izin untuk pameran seni. Ya, tidak akan pernah terjadi. Menurutmu ini masuk akal. Lian Ling tiba-tiba kembali ke negara dan begitu bermusuhan denganmu. Aku juga merasa aneh. Kenapa dia begitu bermusuhan? Sepertinya bukan tanpa alasan. Tenang saja. Serahkan urusan ini padaku. Kaka, belum pergi. Kau, apa maksudnya ini? Aku tidak punya rumah. Tolong tampung aku. Lagi pula sebentar lagi aku jadi pacarmu. Kau mau merebut rumahku. Kaka, ini makanan penutup yang kubelikan untukmu. Melihat betapa berbaktinya kau. Aku izinkan kau tinggal semalam saja. Tapi besok semua barang bawaanmu harus dipindahkan. Kaka, itu. Apa galeri seni sudah menghubungimu? Meneleponmu? Belum. Halo, Yu Seng, kurator Zhang dari galeri seni meneleponku. Katanya selama isu publik meredah, kau bisa lulus seleksi awal. Oke, terima kasih. Bagaimana kau melakukannya? Rahasia. Asal kau menepati janjimu bersamaku. Kita sudah sepakat sebelumnya. Kita saling membutuhkan. Dan sama sekali tidak boleh memengaruhi kehidupan dan pekerjaan masing-masing. Aku tahu. Terima kasih. Sama-sama. Halo, Zhang Zhang. Apa kau sudah melihat berita? Lian Ling itu gila. Hari ini dia bicara omong kosong lagi. Bilang kau merayu Su Cheng Yang. Dia ingin menghancurkanku. Dia dan Su Cheng Yang sama sekali tidak saling kenal. Tidak mungkin dia cemburu padamu karena Su Cheng Yang. Sebenarnya dia mau apa? Kalau begini terus. Isu publik tidak bisa diredam. Biar aku cari jalan keluarnya. Lian Dong sudah turun tangan. Aku dan Su Cheng Yang tidak bisa menekannya dalam waktu singkat. Ini akan memengaruhi pameran senimu. Kau bantu aku membuat janji dengan Lian Ling. Besok aku akan makan malam dengannya. Kau mau memohon padanya aku tidak setuju. Tidak ada pilihan lain. Latar belakang keluarga Lian Ling. Bukan sesuatu yang bisa ku hadapi. Oke, begitu saja. Sampai jumpa. Kau ngapain? Mengumumkan di Weibola. Sepertinya ini juga salah satu cara. Berguna tidak? Hmm. Tapi, kakak, apa Lian Ling itu sering menyusahkanmu? Dia putri keluarga Lian. Aku juga tidak tahu di mana aku menyinggungnya. Lian Gru. Sepertinya mau bangkrut. Lian Ling itu. Meskipun ingin mengintimidasimu lagi. Mungkin tidak akan berani datang lagi. Latar belakang keluarganya begitu kuat. Punya banyak dukungan. Sebenarnya kau menyinggungnya di mana? Aku juga ingin tahu. Huh. Yu Seng. Lihat ponselmu cepat. Semua berita buruk tentangmu sudah dihapus. Bahkan kata kunci trending topik juga tidak bisa ditemukan lagi. Su Cheng yang kali ini benar-benar royal. Bagaimanapun. Masalah ini akhirnya bisa diredam. Sebelum pameran seni berakhir. Kau tidak boleh terlibat skandal apapun lagi. Hmm. Tenang saja. Cheo Su. Kata kunci di internet tiba-tiba dihapus semua. Bahkan trending topik juga tidak bisa ditemukan lagi. Tidak tahu siapa yang melakukannya. Kita semua tidak bisa melakukannya sebersih ini. Pergi selidiki siapa yang melakukannya. Ada pria lain di sisi Yu Seng yang membantunya. Pacar yang diumumkan Yu Seng adalah pendatang baru di Hwaxia kita. Kin Haodong itu. Kin Haodong. Pantas saja bisa menekan trending topik. Ada urusan apa? Aku datang untuk minta maaf. Maaf. Aku menerimanya. Kau bisa pergi. Tak Yu Seng. Maafkan aku. Sebelumnya aku salah paham padamu. Kau jauh lebih tua dariku. Pasti tidak akan mempermasalahkannya denganku. Kan? Perempuan tua. Tak Yu Seng. Apa kau ada waktu malam ini? Aku ingin meminta maaf padamu secara langsung. Ayahku sudah tahu tentang ini. Dia menyuruhku untuk meminta maaf padamu secara langsung. Kau mau menekan aku dengan ayahmu. Bicara apa sih mana mungkin. Berani dia datang. Dia tidak berani tidak datang. Perusahaannya telah menandatangani perjanjian taruhan dengan Hwaxia. Dia tidak bisa kehilangan ayahku. Perempuan tua tanpa keluarga dan latar belakang. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan aku? Kak Yu Seng. Jangan pergi. Anak-anak orang kaya ini jahat. Ini jelas-jelas komen banquet. Tidak apa-apa. Kak Yu Seng. Kau tidak tua sama sekali. Kau lebih muda dari mereka semua. Aku beneran gak apa-apa. Kalau begitu, ingat, jangan pergi ya. Oke. Modal terkutup. Mereka berdua datang lagi untuk mengganggumu. Datang untuk minta maaf. Hah. Su Cheng yang sehebat itu ya. Siapa yang tahu? Ada kabar baik untukmu. Apa itu? Pameran seni pribadimu sudah disetujui. Investasi dan skala tahun ini lima kali lipat dari fotografer lain di tahun-tahun sebelumnya. Su Cheng yang boros banget ya. Kali ini bukan Su Cheng yang, tapi Qin Gru. Qin Zheng Hun. Bos besar seperti dia. Kenapa mau berinvestasi padaku? Urusan dia. Yang penting dia berinvestasi. Akhir-akhir ini keadaannya agak aneh. Kalian sudah dengar. Qin Haodong itu. Tidur dengan tante-tante kaya untuk minta sumber daya. Dan dia juga omnivora. Jijik banget. Ada yang melihat dia keluar masuk hotel dengan eksekutif senior Qin Gru. Aku sampai takut tertular penyakit. Kalau benar-benar punya kemampuan. Kalian juga cari sumber daya sana. Jangan menyebarkan gosip di sini. Kakak. Aku dengar mereka menjelek-jelekkanmu. Jangan terlalu dipikirkan. Kakak. Aku semakin mencintaimu. Aku semakin mencintaimu. Kak Yu Seng datang. Kemari. Duduk. Ayo. Kita minum bersama. Aku tidak minum alkohol. Setelah minum gelas ini. Kita akan melupakan perselisihan masa lalu. Minumlah. Minum. Minum. Jangan takut. Yu Seng. Kau tidak mau memberiku muka. Minum. Minumlah. Minum. Nona Lian Ling. Pacarku alergi alkohol. Besok masih ada pameran seni. Kau sengaja menuangkan alkohol berkadar tinggi untuknya. Apa tidak keterlaluan? Hao Dong. Ini putri kesayangan Lian Dong. Tunangan Cheo Su. Kau ini. Lian Ling. Aku dan Su Cheng yang tidak ada hubungan apapun. Gelas ini. Kita minum setelah pameran seni saja. Kita pergi. Kenapa kau datang? Asistenmu memberitahuku. Cerewet. Kau tahu siapa yang baru saja kau sakiti. Peduli dia siapa. Kau pacarku. Siapapun yang mengganggumu tidak akan kumaafkan. Dia calonnya besar huwaksia. Kau ini. Ya sudahlah. Paling-paling aku keluar dari industri ini. Kakak yang menghidupiku. Lepaskan. Lihat pria di samping Yu Seng itu. Lihat tatapannya. Penuh nafsu. Punya mulut cuma buat gosip. Hao Dong. Aku. Aku juga dengar-dengar saja. Ayah Yu Seng bunuh diri dengan melompat dari gedung. Semua orang di industri ini tahu dia kekurangan kasih sayang ayah. Waktu kuliah dia bahkan selingkul dengan profesor di kampusnya. Aku peringatkan kau. Kalau sampai ku dengar kau menjelek-jelekkan Yu Seng lagi. Tanggung sendiri akibatnya. Kim Zhenghui. Presiden Kin Group bahkan datang sendiri ke pameran seni Yu Seng. Yu Seng ini sebenarnya punya latar belakang apa sih? Pameran seni ini sangat sukses. Selamat. Berkat dukungan Che Eokin. Terima kasih. Tapi, Che Eokin. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Hem, Anda biasanya tidak terlalu tertarik dengan pameran seni. Lalu kenapa? Anda berinvestasi di pameran seniku. Dia tidak memberitahumu. Dia. Karena dia tidak bilang. Maka aku tidak akan banyak bicara. Aku pergi melihat-lihat dulu. Aneh. Selamat ya, Kak. Pameran seninya sukses besar. Kakak hari ini moodnya lagi bagus. Gak bakal mempermasalahkan ini sama kamu. Oh ya. Yu Seng. San San. Ada urusan apa kau mencariku. Selamat ya. Bahkan Qin Zhenglui datang sendiri. Aku juga tidak tahu. Kenapa dia tiba-tiba tertarik dengan pameran seniku. Belum tentu hal yang baik. Yu Seng. Pernikahanku dengan Lian Ling sudah dibatalkan. Bisakah kau memberiku kesempatan? Su Cheng Yang. Kau tahu kita tidak mungkin. Yu Seng. Akulah yang paling cocok untukmu. Maaf. Loh, kenapa aku harus menghindar? Dia pacarku. Dia siap. Ya ampun. Kakak. Kau habis memulung di mana? Masih berani tanya. Pintu gudang dikunci sama Pak Satpang. Aku susah payah baru bisa keluar. Maaf. Aku lupa sama kamu. Pokoknya kakak harus memberikan kompensasi padaku. Hibur hati kecilku yang rapuh ini. Rapuh. Hem. Di mana rapuhnya kau? Mana yang kecil dariku? Aku kecuali hatiku. Semuanya. Diam. Kakak mandi bareng aku ya. Oke. Senior Zou Ting. Ada apa? Mana San San? Ada urusan apa kau mencari pacarku? Kudengar pameran seninya sukses. Aku datang untuk merayakannya dengannya. Tidak perlu. Kami sedang merayakannya. Kakak. Kenapa dia terus-menerus mengganggumu? Aku yang tampan atau dia? Kau bisa memukulnya untuk melampiaskan amarahmu. Kau yang bilang. Hem. Pukul boleh. Tapi jangan pukul mukanya. Dia aktor. Mengandalkan wajahnya untuk mencari nafkah. Siap laksanakan. Tidak ada habisnya ya? Kak. Bilang pada tante kalau aku punya pacar. Dia kuat dan sehat. Tidak perlu lagi dijodohkan. Pacarmu ini tidak sopan. Kak. San San tidak memberitahumu kalau aku sepupunya. Maaf. Nama ku Bin Haodong. Pacar San San. San San. Ibumu sudah kembali ke negara. Haodong. Kau turun jalan-jalan dulu. Aku ada yang mau ku bicarakan dengan Zhou Ting. Bagaimana kau menyelidikinya? Tidak tahu kalau aktor terkenal Zhou Ting adalah sepupu kandung Yuseng. Aku baru saja mengetahuinya. Bodoh. Tuan muda. Hubungan Yuseng dengan sepupunya. Zhou Ting. Ini tidak baik. Informasi yang ku dapatkan adalah. Tahun Yuseng berusia 18 tahun. Ayahnya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ibunya menikah lagi. Pindah ke luar negeri. Dan tidak peduli padanya. Tidak ada satupun kerabat yang mau menerimanya. Yuseng bisa sampai seperti sekarang ini. Semuanya berkat usahanya sendiri. Aku mendapatkan beberapa informasi. Ayah Yuseng tidak bunuh diri. Tapi dipaksa bunuh diri. San San. Lama tidak bertemu. Ada urusan apa? San San. Kamu juga sudah besar. Hampir 30 tahun. Kamu juga harus menikah. Ibu kali ini pulang khusus untuk urusan pernikahanmu. Aku tidak mau menikah. San San. Kamu sudah jadi perawan tua. Beberapa tahun lagi akan semakin tidak berharga. Anak yang dilahirkan saat usia tua juga tidak cerdas. Benar. Seingatku. Ibu melahirkan juga cukup awal. Kakak keduaku juga tidak terlalu pintar. Bu. San San punya kehidupannya sendiri. Kalian jangan ikut campur. San San. Selama beberapa tahun ini. Kamu sudah menghasilkan banyak uang. Uang di luar. Tapi semuanya habis untuk rumah ayahmu. Milyaran. Itu lubang tanpa dasar. Kalau kau terus begini. Kau akan kelelahan. Kalau merasa aku lelah. Kasih aku uang. San San. Kamu juga sudah dewasa. Ibu tidak punya kewajiban untuk menghidupimu. Tahun ayahmu meninggal. Kau membawa semua tabungan ayahmu dan kabur semalaman. Para penagi hutang datang menagihku. Semuanya ku bayar dengan uang hasil kerja kerasku. Kau masih berharap aku akan merawatmu di hari tuamu. Huh. San San. Dia ibumu. Dia yang melahirkanmu. Kamu seharusnya merawatnya di hari tuanya. Kalau begitu. Tuntut saja aku. Yu Seng. Kamu di industri ini juga orang yang punya nama. Kariermu sedang naik daun. Ku dengar perusahaanmu juga ikut taruhan. Sekarang kalau sampai tersiar kabar bahwa kau tidak merawat ibumu. Akan sangat berdampak padamu. Bu, kalian menyuruhku membawa San San pulang cuma untuk membicarakan ini. Kalau begitu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sebenarnya kalian mau apa? Ibu dan tante kamu. Sudah menemukan calon suami untukmu. Sao Kiang. Cheo Sao Gru. Ya ampun. Banyak orang yang ingin menikah dengannya tapi tidak bisa. Dan pihak sana sudah berjanji. Kamu segera menikah dengannya dan melahirkan anak laki-laki. Akan memberi ibumu 5 juta yuan. Ditambah satu vila di pusat Hai Cheng untuk masa tuanya. Kalau pria itu sebaik itu. Kalian saja yang menikah dengannya. Itu calon suami macam apa? Sao Kiang. Aku tidak salah dengar. Kan dia sudah lebih dari 50 tahun. Dan masih punya banyak selingkuhan di luar. Jangan bodoh di sini. Apa kau punya sumber daya lain lewat usia ini? Dunia hiburan adalah dunia orang muda. Sao Kiang bersedia berinvestasi di film Sutradara Chen dan memberimu peran utama pria. Kalian keterlaluan. Hei hei, Yu Seng. Malam ini jam 7 di restoran Mingzu. Kalau kamu tidak datang. Besok kami akan membuat keributan di depan perusahaanmu. Inikah rasanya keluarga? Ini semua ilusi. Bukan nyata. Kakak, cuci tangan. Makan yuk. Ayah, apakah kau akan selalu menemaniku? Tentu saja. Ayah akan selalu menemani sayangku. Semua pembohong. Semua pembohong. Yu Seng, sekarang aku bukan anak kecil lagi. Selanjutnya aku yang akan melindungimu. Oke. Kau. Kakak, makan yuk. Apa ini perasaanku saja? Kenapa aku merasakan Haodong familiar ya? Pernah kulihat di mana ya? Kita dulu. Saling kenal. Kakak. Cikci. Apa kau ingat seseorang? Teringat masa kecil. Menemukan anjing liar. Anjing liar. Kenhaodong. Kau mau ngapain? Kakak. Anjing liar itu suka nempel. Kakak cium aku dong. Kau ini anjing ya? Bukankah kakak bilang aku seperti anjing liar? Kenhaodong. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kau benar-benar tidak ingat aku. Halo. Kak Yuseng. Ada dua wanita membuat keributan di perusahaan. Mengaku sebagai ibu dan tante kamu. Kalau mereka terus membuat keributan, akan berdampak buruk bagi perusahaan. Aku segera kembali ke perusahaan. Aku ganti baju dulu. Lalu ke perusahaan sebentar. Kau tunggu aku di sini. Yuseng. Kita sudah janjian. Kau tidak mengangkat telepon. Apa maksudmu? Mau pergi? Ya pergi sana. Yuseng. Kau tidak peduli lagi dengan hidup matimu. Ku bilang padamu. Kalau kau tidak merawat ibumu, kau akan kena karma. Biar saja aku kena karma. Kau hu. Sudahlah. Sudahlah. Ngitung apa lagi? Lihat sikapnya itu. Siapa lagi yang mau menikahinya dengan kondisi sebaik ini? Yuseng. Perusahaanmu lumayan besar ya? Selama bertahun-tahun ini, apa kau pernah memberi uang untuk biaya hidup ibumu? Kau tahu bagaimana kehidupan ibumu di luar sana? Ku bilang padamu. Hari ini kau harus menemui Tuan Sao. Kalau tidak, kami akan tetap di sini dan tidak akan pergi. Baiklah. Aku pergi. San San. Cepat duduk. San San masih secantik dulu. Meskipun terlihat sudah lebih dari 30 tahun, tapi masih terlihat sangat muda. Anda beda lagi. Dilihat-lihat. Sebentar lagi Anda kembali ke tanah. Ya ampun. Tuan Sao. San San kami. Dia cuma bercanda. Haha. Bukankah ini Yu Seng? Perempuan ini benar-benar murahan. Kalau Qin Hao dong tahu wanitanya diam-diam keluar berkencan dengan pria lain. Hei, Tuan Sao. Anda dan San San kami. Kembangkan hubungan baik-baik ya. Tidak akan ada masalah dengan pernikahan ini. Haha. Ayo pergi. Kami pergi dulu. Kalian kembangkan hubungan baik-baik ya. Tuan Sao. Kita tidak cocok. Yu Seng. Ayahmu dulu punya banyak utang. Sekarang kau menandatangani perjanjian taruhan dengan Su Zheng Cheng dari Huaxia. Kalau tidak ada yang membantumu, masa depanmu akan lebih buruk dari ayahmu. Semua itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Tuan Sao. Yu Seng. Kamu di industri ini terkenal suka bermain-main. Sudah jadi pelacur. Jangan sok suci. Aku bisa membantumu. Anda bisa membantuku. Dikasih hati minta jantung. Ngapain? Kau pikir malam ini kau masih bisa kabur? Lepaskan aku. Mustahil. Kau ini apa? Belani menyentuhnya. Kau ini apa? Belani menyentuhnya. Inikah rasanya dilindungi? Hangat sekali. Kakak, ada aku di sini. Tidak ada yang boleh menyakitimu. Berani kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku tahu siapa kau. Aku tahu siapa kau. Tuan Sao. Kalau ada masalah, serahkan padaku. Dia tidak sengaja. Yu Seng. Urusan ini belum selesai di antara kita. Aku akan meminta maaf padamu atas namanya. Kenapa harus minta maaf padanya? Qin Hao Dong. Kau keluar. Kau keluar dulu. Yu Seng. Malam ini kalau kau tidak membuatku senang, aku akan membuatnya menghilang. Kau percaya atau tidak? Tuan Sao. Qin Hao Dong. Tidak ada yang boleh mengganggumu. Qin Hao Dong. Apa kau bodoh? Kau ini pendatang baru. Tidak punya latar belakang. Kenapa kau menyinggungnya? Sudahlah. Om Sao. Sudahlah. Om Sao. Ada apa denganmu? Apa sebenarnya hubunganmu dengan Yu Seng? Tidak ada apa-apa. Wanita jalan ini setuju menikah denganku dengan harga 5 juta yuan. Masih sok jual mahal. 5 juta yuan. Kak Yu Seng semurah itu. Qin Hao Dong. Ayo pergi. Ini lagi ada keributan apa? Aduh. C.E. Wokin. Kenapa anda di sini? Dua anak muda kurang ajar ini. Aku sedang memberi mereka pelajaran. Anakku. Kenapa tidak punya mata? Anak muda zaman sekarang tidak tahu sopan santun. Berani macam-macam denganku. Aku akan membuat seluruh keluarganya lenyap dari Hai Cheng. Dia datang untuk kencan buta dengan Tuan Sao. Kita pergi. Yu Seng. Coba kau berani pergi. Suruh bocah itu menungguku. Kalau bukan karena Qin Zhenghui ikut campur. Sao Qiang bajingan itu pasti sudah masuk rumah sakit hari ini. Kau tadi dengar Qin Zhenghui ngomong apa? Tidak dengar. Mungkin dia sedang memakiku. Hem. Oh iya. Kakak. Kau diam-diam datang ke sini untuk kencan buta. Kau benar-benar gila. Siapapun kau berani berurusan. Aku tidak peduli. Aku mempertaruhkan masa depanku untuk melindungimu. Sao Qiang itu. Dia bisa membuat seluruh keluarga orang menghilang. Orang yang tidak tahu sopan santun. Tuan Sao. Orang yang menyinggungmu adalah Yu Seng. Ini tidak ada hubungannya dengan Haodong. Haodong ditipu. Haodong adalah putra tertua Paman Kin. Adalah pewaris Tunggal Kin Group. Ini ini ini. Apa? Orang yang baru saja memukul adalah putraku. Cheo Qin. Cheo Qin. Ini. Ini hanya kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Paman Kin. Ini semua karena Yu Seng. Haodong ditipu olehnya. Benar-benar-benar. Itu Yu Seng. Dia bukan wanita sederhana. Datang untuk kencan buta denganku. Langsung minta 10 juta. Benar. Cheo Qin. Anda tidak tahu betapa buruknya reputasi Yu Seng di lingkaran kami. Kakak Lian Ling kami membatalkan pertunangannya dengan Su Cheng Yang juga karena dia. Paman Kin. Anda harus mengawasi Haodong dengan baik. Agar dia tidak ditipu orang lain. Dia menggoda Su Cheng Yang. Membiarkan Su Cheng Yang memeliharanya. Ku dengar itu dimulai sejak kuliah. Apakah ada bukti? Hal yang tidak memiliki bukti. Lebih baik tidak mendengarkan gosip. Putraku itu. Meskipun dia bajingan. Tapi dia tidak bodoh sampai ditipu wanita. Kin Haodong. Jangan keterlaluan. Kamu gila ya? Kakak lebih memilih kencan buta dengan orang lain. Daripada bersamaku. Kan, kamu ngerpi apa? Aku sudah di usia dipaksa menikah. Kamu masih pendatang baru. Ingin menikah. Kak. Apa hubungannya denganmu? Aku menikahimu. Menikahiku. Kamu bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Bagaimana bisa menikahiku? Pria seperti Shao Qiang bisa menghidupi mu ya? Hmm. Meskipun Shao Qiang bukan orang baik. Dia tetap CEO perusahaan publik. Kamu tahu berapa banyak hutang yang ditinggalkan ayahku setelah dia meninggal? 200 juta. Sekarang aku masih berhutang 200 juta kepada bang. Kamu tahu konsep 200 juta itu apa? Kalau takut, menjauhlah dariku. Mas Kawili ini. Aku bisa membayarnya. Halo. Yu Seng. Besok aku adakan pesta. Kita ngobrol Yu. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Nonalian, bagaimana jika kukatakan itu ada hubungannya dengan Qin Haodong? Jangan bilang kamu masih berpura-pura tidak tahu identitas Qin Haodong. Berakting juga harus ada batasnya. Apa maksudmu? Aku dan Su Cheng Yang sama sekali tidak saling kenal. Aku juga tidak akan membencimu karena Su Cheng Yang. Orang yang kusukai adalah Qin Haodong. Jam berapa besok? Jam 8 malam besok aku tunggu kamu di klub YC. Yuh. Fotografer besar, yuk kita datang. Ayo, ayo, ayo. Bersulang. Tidak disangka kamu benar-benar datang. Ada apa? Langsung katakan saja. Oke. Kamu tahu siapa Qin Haodong? Pendatang baru di industri. Pendatang baru. Aku suka Qin Haodong. Setelah lulus SMA, aku dan Qin Haodong pergi ke negara M bersama. Semua orang yang hadir di sini hari ini adalah teman baik kami di negara M. Hahaha. Kakak mungkin belum tahu ya? Qin Haodong sengaja mendekatimu. Sebenarnya itu hanya lelucon dan taruhan iseng kami tahun itu. Hahaha. Wanita ini benar-benar bodoh. Qin Haodong adalah putra tertua Qin Zhenghui. Pewaris tunggal Qin Gru. Hanya bermain-main dengannya saja. Karena aku suka fotografi. Tahun itu ketika melihat karyamu, kami dengan santai mengatakan satu kalimat. Gaya dingin. Ya. Kami melihat karyamu dan bertaruh bahwa kamu dingin dan sulit dikejar. Hahaha. Haudong kalah main truth order dengan kami. Kami menyuruhnya tidur denganmu dalam waktu tiga bulan. Hahaha. Kalau mulutmu kotor, cuci saja. Tidak punya tata krama. Muncul dari celah batu ya. Yu Sheng, kamu siapa sih? Barang bekas yang sudah dipakai orang. Aku bicara baik-baik, tapi kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Foto yang bagus ya. Ingat pakai filter kecantikan. Yu Sheng. Orang sepertimu. Tanpa keluarga dan latar belakang. Dengan kehidupan pribadi yang kacau dan tidak bermoral, kamu pikir keluarga seperti Qin akan menerimamu. Bahkan tanpa aku turun tangan, Qin Zhenghui pasti tidak akan membiarkanmu tinggal di Haicheng. Kamu tahu apa hubunganku dengan Qin Haodong? Aku mantan pacarnya. Kami pernah bersama. Kami pernah bersama. Foto yang bagus. Ingat pakai filter kecantikan. Yu Sheng. Kak, buka pintunya, Kak. Kak. Dia ternyata putra Qin Zhenghui. Identitas Qin Haodong bukan sesuatu yang bisa kuhadapi. Kak, cuci tangan dan makan yuk. Tidak pernah terpikir aku akan jatuh cinta pada pria yang 6 tahun lebih muda dariku. Benar-benar gila. Halo. Apakah ini Yu Sheng? Ini kantor polisi jalan Sinhei. Pacar mungkin Haodong bertelahi di bar. Silakan datang dan jemput dia. Baik, aku mengerti. Kak, kamu meninggalkanku. Bukankah kamu putra Qin Zhenghui, pewaris Qin Gru? Perlu aku menjemputmu. Kak. Aku bisa menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan tentang kamu dan teman-teman kayak kamu bermain truth order. Atau menjelaskan tentang taruhan beberapa bulan itu. Qin Haodong. Aku datang ke sini hari ini untuk mengakhirinya denganmu. Kak. Aku tidak. Aku benar-benar bisa menjelaskan. Tidak peduli alasannya. Kamu adalah putra Qin Zhenghui. Jauhi aku. Mulai hari ini. Menghilanglah dari duniaku. Kak. Selama ini kamu tidak punya perasaan apapun padaku. Aku tidak percaya. Kamu sepertinya benar-benar tidak mengerti situasinya. Di antara kita hanya saling memanfaatkan. Hanya bermain-main. Kak. Kamu benar-benar ingin kejam padaku seperti ini. Ya. Aku memang sekejam ini. Ini karena kamu memaksaku. Apa maksud perkataanmu itu? Ku dengar saat kakak memulai bisnis. Menandatangani perjanjian taruhan dengan Su Zheng Cheng dari Huaxia. Sekarang sudah hampir waktunya perjanjian taruhan itu berakhir. Jika pada saat kritis ini ada skandal lagi. Kamu mengancamku. Qin Haodong. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku hanya menginginkanmu. Aku ingin kamu berpacaran denganku. Ingin kamu bersamaku. Ku rasa kamu sudah gila. Ya. Kalau kakak tidak membawaku pulang. Aku akan mengekspos hubungan kita. Kak. Sungguh tidak seperti yang mereka katakan. Dengarkan penjelasanku dulu. Apa hubunganmu dengan Lian Ling? Mantan pacat. Benar-benar menggelikan. Aku selalu berpikir Lian Ling memperlakukanku seperti ini karena Su Cheng Yang. Tidak disangka itu karena kamu, Qin Haodong, menjahiliku seperti ini. Sangat menyenangkan ya. Aku dan Lian Ling tidak punya hubungan apapun. Dia bermain-main gila-gilaan di Perancis. Aku hanya menyelamatkannya sekali. Keluarganya memintaku untuk menjaganya. Jadi dia terus-menerus menempel padaku. Kemana-mana bilang aku pacarnya. Sehingga aku bisa menolak para pengagumnya yang gila. Kak. Bukan seperti itu, Kak. Lepaskan. Kamu bilang dia menempel padamu. Lalu apa bedanya kamu dengan dia sekarang? Bedanya besar. Dia itu berkepuk sebelah tangan. Sedangkan aku ini mengabdikan diri. Pergi. Kak, sungguh tidak seperti yang mereka katakan. Aku menyukaimu. Aku ingin bersamamu. Qin Haodong. Kata-kata ini mungkin bisa menipu gadis berusia 20-an. Aku tidak tertipu olehmu. Aku tidak peduli. Jika kamu tidak mau bersamaku, tidak setuju. Aku akan mengekspos hubungan kita. Qin Haodong. Apa kamu tidak merasa hina? Lepaskan aku. Cukup. Qin Haodong. Kenapa kamu terus menggodaku? Permainan kotor kalian para anak orang kaya. Sangat menyenangkan ya. Kak, aku tidak bermaksud mengancangmu. Aku hanya ingin kita bersama. Sekarang aku hanya ingin kamu keluar dari rumah ini. Kak. Benar-benar ingin kejam seperti ini. Pergi. Aku pergi. Kamu tenang dulu. Besok aku akan datang lagi mencarimu. Bajingan. Bajingan. Seng Seng. Kamu harus berpikir baik-baik. Dalam jangka waktu yang ditentukan, jika kamu tidak mencapai target kinerja yang kuinginkan, maka semua nilai komersial masa depanmu dan perusahaanmu akan menjadi milikku. Aku tanda tangan. Yu Seng. Kamu tidak boleh menanda tangani. Kamu tahu betul bahwa ayahmu menanda tangani perjanjian taruhan dengannya tahun itu, dan pada akhirnya tidak dapat memenuhinya, sehingga dia putus asa. Keluar. Akan menang. Harus menang. Yu Seng. Kamu belum cukup kelas untuk merebut pria dariku. Jangan kekanak-kanakan. Kurangi sikap sok pentingmu itu. Batas waktu perjanjian taruhanmu dengan Huaxia akan segera tiba, jika aku mengunggah foto ini ke internet. Menurutmu bagaimana? Aku dan Qin Haodong memang sudah mengumumkan hubungan kita ke publik. Paling banter. Kita bilang kita pernah pacaran. Kamu pikir aku peduli. Jika Qin Haodong hanya orang biasa, mungkin tidak masalah. Tapi jika foto ini diposting online, yang terkena dampak bukan hanya kamu, tetapi seluruh Kim Group. Qin Haodong adalah pewaris tunggal Kim Group. Kamu pikir dengan kekuatan Qin Zhenghui. Dia akan melepaskanmu. Kamu mau apa? Sekarang tahu takut. Jam 8 malam ini. Kami tunggu kamu di bar Yese. Jika kamu berani tidak datang, kami akan mempublikasikan fotonya. Kamu benar-benar berani datang ya? Karena sudah datang. Minumlah segelas. Anggap saja aku minta maaf padamu. Kamu pantas minum denganku. Kamu. Cantik. Minum segelas. Maaf. Aku tidak minum dengan pria tua. Kamu bilang siapa yang tua. Menarik. Cantik. Kamu suka fitness. Aku juga. Pinggangmu sangat ramping. Cantik. Ayo kita minum segelas. Minum segelas. Dong. Aku tidak minum alkohol. Mau minum ya? Kak Dong. Kenapa baru datang sekarang? Kemari. Aku minum dengan kalian. Oke. Oke. Mau memelihara ikan ya? Minum. Minum. Inilah akibatnya jika berani macam-macam dengan wanita Kak Dong. Cepat minta maaf. Mau minta maaf. Kan? Ayo. Habiskan sebotol ini. Aku akan melepaskanmu. Habiskan botol ini dan aku akan melepaskanmu. Kin Hao Dong. Apa maksudmu? Temanku tidak menyentuhnya. Itu karena dia berpakaian seperti itu. Mengundang masalah sendiri. Bukankah kamu sangat membenci tempat seperti ini? Kenapa berpakaian seperti itu? Kamu punya masalah. Kalian bisa minum atau tidak? Tidak berani minum. Kan? Bukankah kamu jago memaksa orang minum? Entah kamu yang minum. Atau mereka yang minum. Kak Lian Ling. Kalian anak muda bersenang-senanglah. Aku sudah tua. Harus pulang dan menjaga kesehatan. Kak, jangan pergi. Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Hao Dong. Aku tidak minum. Kenapa? Apa minuman ini beracun? Lalu kenapa kamu membiarkan Yuseng minum? Aku dengar ada yang berani bicara omong kosong di depan pacarku. Bilang dia mantan pacarku. Bagus. Dan bilang aku bersamanya karena kalah taruhan. Main game. Kakak Ipar. Salah paham. Ini semua salah paham. Kalian benar-benar sekelompok tikus. Cukup. Lepaskan. Lepaskan. Buat mereka minum. Jangan berhenti sebelum masuk rumah sakit. Qin Hao Dong. Jangan keterlaluan. Kamu harus tahu Yuseng pernah dirawat di rumah sakit karena pendarahan lambung. Hari ini kamu memaksanya minum alkohol. Orang yang harus dirawat di rumah sakit adalah kamu. Qin Hao Dong. Aku tidak bisa melawanmu. Jadi. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Yuseng. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Kamu milikku. Bahkan jika kamu membenciku. Aku hampir 30 tahun. Kamu menggodaku seperti ini. Menyenangkan ya. Kamu. Tuan muda yang bisa mencapai puncak hanya dengan mengandalkan keluarga. Kamu menang. Aku kalah. Aku tidak bisa melawanmu. Dan aku tidak bisa bermain lagi. Yuseng. Aku dibuang ke rumah nenekku saat umur 8 tahun. Umur 18 tahun dibuang ke negara M. Aku tidak pernah bergantung padanya sedetikpun. Dan aku juga tidak pernah berpikir untuk menipumu. Aku hanya tidak ingin mengakui hubungan antara aku dan dia. Aku tidak ingin bergantung pada Kin Zeng Hulu. Cukup. Jangan bicara lagi. Kita putus saja. Putus tidak mungkin. Kamu mau memperkeru suasana. Ya, jika masalah ini diperbesar. Yang paling terkena dampak adalah Kin Gru. Kita berdua akan rugi. Baiklah. Kalau begitu kita ganti syaratnya. Aku tahu kamu selalu bekerja keras untuk menghasilkan uang. Untuk menebus rumah tua yang dilelang online oleh bank. Kamu menyelidiki aku. Yuseng. Dengan penghasilanmu saat ini. Tanpa makan dan minum pun. Untuk menebus rumah itu. Butuh 20 tahun. Atau 30 tahun. Aku sudah membeli rumah itu. Sekarang. Itu atas namaku. Kamu gila. Kamu bagaimana? Jangan sentuh aku. Kak. Temani aku selama 3 bulan. Pacaran denganku selama 3 bulan. Jika kamu masih tidak ingin bersamaku. Masih tidak menyukaiku. Aku akan segera pergi. Rumah itu akan dibalik nama menjadi milikmu. Yuseng. Aku tidak ingin melihatmu kelelahan seperti itu. Maaf. Aku tahu kamu tidak ingin melihatmu. Sarapan sudah siap. Makan selagi hangat. Perutmu tidak baik. Pembohong. Semuanya pembohong. Halo. Nona Yuseng. Saya yakin Zeng Huy. Saya yakin Haodong. C. E. O. Kin. Ada urusan apa Anda mencari saya. Jam 4 sore. Kita bertemu di restoran Xiao Jiangnan. Aku ada urusan yang ingin kubicarakan denganmu. Tentang puteraku. C. E. O. Kin. Sebenarnya. Aku dan Kin Haodong. Baiklah. Sampai jumpa nanti. Aku agak sibuk di sini. Sampai jumpa nanti sore. Membuat marah seorang dewa. Menyinggung Kin Zeng Huy. Benar-benar tamat riwayatku. Maaf membuat Anda menunggu lama. Tidak apa-apa. C. E. O. Kin. Seingatku. Kamu berumur 28 tahun. 6 tahun lebih tua dari Haodong. Benar. Sepertinya dia ingin memberiku uang agar aku menjauh dari putranya. Sebentar lagi. Haruskah aku menerimanya atau tidak? Menerima uang terasa agak disengaja. Bagaimana jika Kin Zeng Huy menemukan celah? Lebih baik sekalian saja meminta beberapa sumber daya untuk nyewera. Sebenarnya 6 tahun lebih tua bukanlah masalah besar. C. E. O. Kin. Aku hanya menganggap Haodong sebagai adik laki-laki. Tidak akan ada keterikatan yang berlebihan di antara kita. Anda pasti tahu putra Anda. Aku dan ibu Haodong. Selisih 5 tahun. Dia sedikit lebih tua dariku. Dan selalu mengalah padaku. Sayang sekali dia pergi lebih dulu. Dia sedang mengujiku. C. E. O. Kin. Anda tenang saja. Aku tahu diri. Aku pasti tidak akan melewati batas dan tidak akan memiliki harapan yang muluk-muluk. Anda lebih baik langsung ke intinya. Haodong sekarang masih muda dan belum stabil. Sebagai seorang ayah. Aku tidak yakin berapa lama rasa ketertarikannya padamu akan bertahan. Tapi demi wanita. Menjual rumah dan mobil. Menjual semua warisan yang ditinggalkan ibunya untuknya. Kamu adalah satu-satunya. Apa katamu? Kin Haodong. Menjual semua warisan ibunya. Aku dibuang ke rumah nenekku saat umur 8 tahun. Umur 18 tahun dibuang ke negara M. Aku tidak pernah bergantung padanya sedetikpun. Dan aku juga tidak pernah berpikir untuk menipumu. Aku hanya tidak ingin mengakui hubungan antara aku dan dia. Aku sudah membeli rumah itu. Sekarang. Itu atas namaku. Lebih dari 100 juta. Bukan jumlah yang kecil. Maaf, Ceo Kin. Aku akan secepat mungkin mengembalikan uang itu kepada Kin Haodong dan membeli kembali rumah itu. Kamu jangan tegang. Apapun yang ditinggalkan ibunya untuknya, itu miliknya. Terserah padanya bagaimana dia ingin menanganinya. Hari ini aku datang menemuimu. Bukan untuk menagih hutang. Anda bisa bicara langsung. Anak ini sedikit menjauh dariku. Hanya tahu bersenang-senang, tidak punya ambisi. Berlari untuk menjadi model. Dia sekarang sedang tergila-gila padamu. Jika Nona Yu mau membantuku membujuknya kembali ke perusahaan. Tentu saja, kamu tahu dia putraku. Satu-satunya pewaris Kin Group. Tapi Ceo Kin. Aku tidak merasa dia hanya tahu foya-foya. Dia memang suka bermain. Tapi dia juga punya ambisi. Menjadi model memang pekerjaan yang mengandalkan usia muda. Tapi itu juga pekerjaan. Dan sangat berat. Bekerja juga harus terus-menerus. Sangat melelahkan. Harus berfoto. Berjalan di katuok. Juga pekerjaan fisik. Haodong dan aku. Ayahnya. Tidak dekat. Aku tidak bisa mengendalikannya. Jarang sekali dia meminta sesuatu padaku. Dan semua itu demi kamu. Sekarang kelihatannya. Kamu layak untuk dia mintai tolong. Ceo Kin. Maksud Anda dia pernah meminta sesuatu pada Anda demi aku? Aplikasi pameran senimu bermasalah. Ada orang yang menghalangimu. Jika melalui prosedur normal. Mungkin sampai sekarang kamu belum mendapatkan izin. Ternyata. Kin Haodong yang membantuku. Yu Seng. Jika aku jadi kamu. Aku akan memanfaatkan momen ini saat Haodong masih bersemangat. Jika dilewatkan. Belum tentu ada kesempatan lagi. Maaf Ceo Kin. Aku tidak ingin menikah. Jika Ceo Kin membutuhkan pernikahan bisnis. Keluarga Lian adalah pilihan yang baik. Dan lagi. Aku dengar Lian Ling dan Su Cheng yang sudah membatalkan pertunangan mereka. Gadis kecil dari keluarga Lian itu. Aku tidak menyukainya. Dia manja. Keras kepala. Dan tidak cukup dewasa. Kemarin ayahnya masih mengungkit tentang pernikahan bisnis denganku. Ditolak olehku. Keluarga Kin kami saat ini tidak membutuhkan pernikahan bisnis. Pernikahan puteraku harus bebas. Nada bicara Ceo yang mendominasi ini. Akhirnya tahu Kin Haodong mirip siapa. Yu Seng. Aku dan ibu Haodong juga menikah dulu baru membangun karir. Dulu aku juga suka bermain-main. Setelah menikah dan memiliki Haodong. Pikiran. Perlahan-lahan menjadi tenang. Apa maksud rubah tua ini? Mengjebak atau sengaja menguji? Ceo Kin. Jika Anda punya permintaan. Katakan saja langsung. Yu Seng. Jangan katakan omong kosong seperti tidak ingin menikah. Haodong tahun ini 22 tahun. Masih punya banyak waktu untuk foya-foya. Tapi kamu sudah 28 tahun. Kamu masih punya berapa hari untuk bermain-main dengannya. Kukatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Kamu bermain-main dengannya selama beberapa tahun. Setelah rasa bosan datang. Apa yang akan kamu dapatkan? Lebih baik. Kamu menikah dengannya sekarang. Melahirkan satu putra dan satu putri untuk keluarga Kin. Kamu juga tahu. Identitas ini. Berapa banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Aku rasa kamu bisa menghitungnya dengan jelas. Aku dan Kin Haodong masih dalam tahap berpegangan tangan. Kin Zhenghui memaksa kita untuk menikah. Ceo Kin. Anda mungkin salah paham. Ceo Kin. Anda mungkin salah paham. Dengarkan aku sampai selesai. Kamu orang yang cerdas. Tahu apa artinya menikah dengan keluarga Kin. Ceo Kin. Bolehkah saya bertanya. Mengapa Anda memilih saya? Karena. Kamu cukup rasional. Cerdas. Tahu apa yang harus diambil dan apa yang harus dilepaskan. Ceo Kin. Aku dan Kin Haodong belum mencapai tahap pernikahan. Dan aku sama sekali tidak bisa menerima dikekang oleh pernikahan. Aku menjunjung tinggi kebebasan. Terlepas dari hubunganku dengan Kin Haodong. Aku berharap aku dan dia bisa menjadi mitra yang baik. Saling menguntungkan. Sama-sama menang. Jika wanita lain. Mereka pasti sudah berebut untuk menikah dengan keluarga Kin. Yu Seng ini menghindarinya. Begitu mendengar tentang pernikahan dia ketakutan seperti ini. Jangan-jangan Haodong lemah diranjang. Kalau begitu aku lancang. Perusahaanmu menandatangani perjanjian taruhan dengan Huaxia. Bagaimana? Yakin bisa menyelesaikannya? Jika tidak ada yang menghalangi. Aku sangat yakin. Kin Group tidak akan menghalangi. Huaxia belum tentu. Su Zeng Cheng orangnya tidak jujur. Kamu harus hati-hati. Terima kasih. C. E. Wokin Kak. Kamu datang. Duduklah dan ngobrol denganku. Kadar alkohol minuman ini tinggi. Kamu. Bukankah ini anggur buah? Kamu tidak melihat kadar alkoholnya. 45 derajat. Tidak boleh minum lagi. Kamu duduk dulu. Ayahmu datang menemuiku hari ini. Kak, jangan dengarkan dia. Dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan perasaanku. Kin Hao Dong. Perasaan barumu padaku bisa bertahan berapa lama? Kita pacaran yuk. Kita pacaran. Ya. Kakak serius. Aku setuju. Tiga bulan. Tiga bulan kemudian, aku akan berusaha keras untuk mengembalikan uang rumah itu padamu. Setelah itu, kita akan berpisah. Tidak ada yang akan mengganggu satu sama lain. Baiklah. Kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan ku ya? Kamu memang tidak punya hati. Kin Hao Dong. Kita semua sudah dewasa. Aku bisa mengerti jika kamu hanya tertarik padaku sesaat. Setelah beberapa waktu. Kamu akan mengerti. Benarkah? Ayo. Minum dengan kakak. Cier. Alkoholnya kuat. Kalau kamu minum lagi, kamu akan benar-benar mabuk. Tidak mungkin. Bajingan. Pembohong. Kak, ayo kita pulang. Jangan macam-macam denganku. Hati-hati. Kak. Kak, kamu yang memancingku duluan. Hanya main-main. Aku tidak rugi apa-apa. Kamu ini Yuseng kecil. Perbedaanmu saat mabuk dan sadar sangat jauh. Kenapa tanganmu? Belum selesai sikat gigi. Cuci dulu. Sudah-sudah. Aku keringkan rambutmu. Mengeringkan rambutmu. Apa? Ku bilang, Yuseng, seumur hidupmu jangan harap bisa meninggalkanku. Ken hau dong. Bajingan. 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 Ya. Kin hau dong. Kenapa kamu disini? Kakak sudah bangun. Kamu lupa ya? Tadi malam kamu mabuk dan menyatakan cinta padaku. Bilang ingin selamanya bersamaku. Kamu bilang pasti akan menempel padaku. Diam. Mau aku mandikan, Kak. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Kamu sudah menggangguku. Itu. Tadi malam hanya kecelakaan. Kecelakaan. Aku tidak peduli. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Kin hau dong. Kita semua sudah dewasa. Bilang tiga bulan ya tiga bulan. Sehari lebih pun tidak boleh. Baiklah. Senyum padaku. Oke. Satu lagi dari depan. Yu Seng. Kamu pergi ke Paman Kin dan mengadu tentangku lagi. Kan. Dan menyuruh Paman Kin untuk menemui ayahku dan mengurungku di rumah selama berhari-hari. Kin Zeng Huy adalah tipe orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Aku sedang bicara padamu. Kamu tuli ya. Kak Yu Seng. Yu Seng. Lian Ling. Kamu keterlaluan. Aku-aku tidak sengaja. Nana. Cepat periksa kameraku. Apa ada yang rusak? Kak Yu Seng. Lenganmu terluka. Jangan pedulikan kamera dulu. Aku baik-baik saja. Dia lebih berharga dariku. Cepat pergi ke rumah sakit. Tidak ada yang serius. Tidak perlu terlalu khawatir. Terima kasih. Dokter. Lian Ling kali ini keterlaluan. Lian Dong Group beberapa waktu lalu merebut kerjasama dari Nyuera. Aku rasa itu ada hubungannya dengan Lian Ling. Batas waktu perjanjian taruhan Nyuera dengan Huaxia akan segera tiba. Sekarang tidak boleh ada kesalahan. Biar aku yang bicara dengan Lian Dong. Oh iya. Tolong beritahu semua orang kalau aku jatuh parah. Lalu siapkan kamar untukku. Aku ingin berbaring di rumah sakit sebentar. Dan juga. Unggah video Lian Ling mendorongku ke internet. Kamu mau perang opini publik dengan Lian Dong. Setidaknya bisa membuat keluarga Lian diam untuk sementara waktu. Yu Seng. Selama bertahun-tahun ini kamu selalu berjuang sendirian. Tidak lelah. Aku tidak seperti Lian Ling. Yang punya seluruh keluarga Lian mendukungnya. Aku tidak punya siapapun di belakangku. Jadi aku hanya bisa menanggungnya sendiri. Pertunanganku dengan Lian Ling sudah dibatalkan. Apa? Yu Seng. Setelah ulang tahun ini aku akan berusia 30 tahun. Selamat ya. Sebentar lagi 30 tahun. Seng Seng. Cobalah denganku. Kita bersama. Sisa hidupmu akan ku jaga. Su Cheng Yang. Jangan bercanda. Yu Seng. Kamu sangat pintar. Kamu pasti tahu aku menyukaimu. Ada beberapa hal yang lebih baik tidak dibicarakan. Itu tidak baik untukmu maupun aku, Su Cheng Yang. Hubungan kita sebagai teman tidak akan pernah berubah. Dan juga. Aku sudah punya orang lain. Qin Hao Dong. Bagaimana kamu tahu? Lina diam-diam mengambil foto kamu dan Qin Hao Dong. Dan ingin menyebarkannya. Aku menghentikannya. Yu Seng. Qin Hao Dong masih muda. Main-main saja tidak apa-apa. Tidak mungkin untuk jangka panjang. Qin Hao Dong masih muda. Main-main saja tidak apa-apa. Tidak mungkin untuk jangka panjang. Jalanin saja dulu. Aku juga tidak terlalu memikirkannya. Apa yang dia punya yang tidak bisa kuberikan padamu? Anak anjing suka menggigit. Lumayan menarik juga. Yu Seng. Kalau sudah bosan, kembalilah. Aku akan selalu menunggumu. Kak. Aku baik-baik saja. Aku hanya berpura-pura. Kali ini Lian Ling keterlaluan. Lian Dong Group mengusik salah satu proyek perusahaanku. Tapi Lian Ling malah memberiku alasan. Aku malah berterima kasih padanya. Kamu menghadapi serigala-serigala itu sendirian. Apa kamu tidak lelah? Lumayan. Jika aku punya latar belakang sepertimu. Aku juga bisa memilih hidup sebebas kamu. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Tuan muda sudah pulang. Tuan. Tuan muda sudah pulang. Masih tahu jalan pulang. Aku setuju kembali ke perusahaan untuk membantumu. Tapi aku punya satu syarat. Katakan. Putuskan semua hubungan dengan Lian Dong Group. Dan suruh Lian Xiang Bin dan Lian Ling pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf pada Yu Seng. Kamu serius dengan Yu Seng? Kamu masih muda. Jangan bertindak gegabu. Jika bukan orang yang ingin kamu habiskan seumur hidupmu dengannya. Tidak perlu merugikan perusahaan. Aku hanya menginginkannya. Jika bukan Yu Seng. Kau bisa berharap pada anak kecilmu untuk meneruskan garis keturunanmu. Baiklah. Aku mengerti. Halo, Yu Seng. Kamu dengar soal Lian Ling mendorongmu jadi trending topik. Su Cheng yang berseteru dengan Lian Dong. Yang paling penting, Kin Group secara terbuka menyatakan, akan memutuskan semua kerjasama dengan Lian Dong. Kin Zheng Hui dari Kin Group turun tangan. Pada akhirnya, maksud Kin Zheng Hui untuk membelamu sangat jelas. Apa Kin Zheng Hui tertarik padamu? Sudahlah. Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak masuk akal. Oke, aku tutup dulu ya. Direktur Lian, kenapa Anda datang sendiri? Yu Seng, saya dengar Lian Ling mendorongmu. Ini salahnya. Saya sebagai ayah yang gagal mendidiknya. Saya membawanya ke sini untuk meminta maaf padamu. Maaf, aku tidak sengaja. Direktur Lian, jangan mempersulit putri Anda. Lihat dia, dia tidak tulus meminta maaf. Yu Seng, Lian Ling lebih muda darimu. Dia adikmu. Lagi pula, dia tidak sengaja. Lihatlah. Apapun permintaanmu, silakan sampaikan. Putri Anda sendiri tidak bisa Anda didik dengan baik. Nanti di masyarakat akan mudah dirugikan. Beberapa waktu lalu, Lian Dong beruk merebut salah satu proyek Sin Sidae. Ini bukan masalah besar bagi Lian Dong, tapi untuk Sin Sidae, ini masalah yang sangat penting. Proyek itu sudah disepakati. Itu akan sulit. Su Cheng yang ingin melaporkan ke polisi. Buktinya kuat. Mungkin Nona Lian harus dipenjara selama beberapa hari karena kejahatan penganiayaan yang disengaja. Jangan menakut nakut iku. Bagaimana bisa lupa hukum negaramu sendiri setelah beberapa tahun di luar negeri? Direktur Lian, perusahaan Anda tidak punya penasihat hukum. Cepat beri dia edukasi. Yu Seng, hidup di dunia ini harus punya jalan keluar. Bagaimanapun, kamu masih harus bertahan di lingkaran ini. Direktur Lian, apakah Anda sedang mengancam saya? Proyek yang kamu sebutkan. Saya akan meminta orang-orang dari Departemen Proyek untuk menghubungi Sin Sidae. Terima kasih, Direktur Lian. Selain menjelek-jelekanku di depan Paman Kin, kamu bisa apalagi pasti kamu menjelek-jelekanku. Perlukah aku menjelek-jelekanku? Jangan sombong. Di belakangmu tidak ada siapapun. Di belakangku ada seluruh keluarga Lian. Kin Hao Dong suatu hari nanti pasti akan meninggalkanmu. Tapi ayahku tidak akan pernah meninggalkanku. Benarkah? Dulu aku juga sama naifnya denganmu. Berpikir bahwa ayah tidak akan pernah meninggalkanku. HMPH Su Cheng yang menyatakan cintanya padamu. Kamu memasang alat penyadap di tubuhku. Dia datang menemuiku dan memintaku untuk menjauhimu. Kalau begitu, kamu harus menurut dan menjauhiku. Atas dasar apa? Kalian teman masa kecil atau pernah tinggal bersama? Kin Hao Dong. Aku dan kamu hanya pacaran tiga bulan untuk bersenang-senang. Kamu menyelidiki silsilah keluarga ku sampai delapan belas generasi. Yu Seng. Jika aku tidak hanya ingin berpacaran denganmu selama tiga bulan, tapi ingin menikahimu, permainan cinta bolehlah. Pernikahan itu terlalu jauh. Kin Hao Dong. Kamu baru pulang. Kotor sekali. Cepat mandi sana. Biar kapok karena membuatku kesal. Pendendam juga ya. Cepat sekali mandinya. Bisa tidak mandi yang benar cuma dibuyur air sebentar saja selesai. Aku sudah bersih. Bersih. Kin Hao Dong. Jangan bilang padaku kalau kamu berbakat dalam hal ini. Kakak sedang memujiku. Jangan banyak ngomong. Kak. Aku hanya punya kamu. Yu Seng. Bagaimana kamu bisa menyinggung Tuan Sao hari itu? Tuan Sao bilang dia tidak berani menikahimu. Dan dia juga bilang ingin membekukan karir kakakmu. Sao Kiang itu memang bukan orang baik. Kalian sendiri yang cari masalah dengannya. Apa hubungannya denganku? Yu Seng. Apa kamu berdarah dingin? Kamu benar-benar berdarah dingin seperti ayahmu. Dia kakakmu. Kamu tidak bisa mengabaikannya. San San. Kamu tidak bisa mengabaikan kakakmu. Lalu apa maumu dariku? Aku-aku ingin kamu menikah. Lihatlah. Kamu sudah dewasa. Mama khawatir. Yu Seng. Tuan Sao pasti tidak akan mau menikahimu lagi. Tapi malam ini aku sudah menemukan calon untuk kencan buta lainnya untukmu. Dia adalah dokter lulusan luar negeri. Kondisi keluarganya sangat baik. Meskipun tidak sebaik Tuan Sao. Tapi keluarganya punya koneksi. Bisa membantu kakakmu. Malam ini kamu harus pulang untuk kencan buta. Kalau aku tidak pergi bagaimana? Kalau kamu tidak datang. Aku akan membocorkan semua rahasiamu dan ayahmu ke internet. San San. Jangan salahkan aku dan bibimu. Kami melakukan ini semua demi kebaikannya. Lihatlah. Kamu tidak mau menikah. Tidak mau punya anak. Beberapa tahun lagi tidak akan ada yang mau menikahimu. Kamu yang dulu memaksa ayahku bunuh diri. Dengan teganya meninggalkanku juga demi kebaikanku. Kamu benar-benar munafik. Yang memaksa ayahmu bunuh diri adalah para kapitalis itu. Bukan aku. Saat longsoran salju terjadi. Tidak ada kepingan salju yang tidak bersalah. Kamu meninggalkannya saat dia paling kesulitan dan tidak berdaya. Sama saja dengan mengambil nyawanya. Kamu-kamu bicara omong kosong. Sudahlah. Jangan bicara banyak-banyak dengannya. Dia belum pernah menikah. Tahu apa? Nanti setelah kamu menikah. Kamu akan mengerti. Benar. Malam ini jam 7 kita tunggu kamu di rumah. Kamu harus datang. Kamu harus datang. Kak Yu-seng. Kak Yu-seng. Ada masalah. Ada orang yang memberitakan bahwa kehidupan pribadimu tidak benar. Sepertinya Lian Ling belum menyerah. Sinsidai sedang berada di ambang hidup dan mati. Sepertinya banyak orang yang tidak ingin kamu menang. Aku lengah. Bagaimana kita harus menangani ini? Siapa yang memunggahnya? Model pendatang baru dari Hua Xia bernama Zhao Kai. Yang menyukai Lina itu. Pergi ke Hua Xia. Kamu berkelahi lagi. Kak. Aku merindukanmu. Yu-seng. Hebat juga kamu. Ayo pergi. Bisakah kamu bersikap lebih dewasa dan tenang? Model itu cuma pekerjaan anak muda. Cepat atau lambat kamu harus pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. Tiap hari berkelahi dan cari musuh. Kak. Zhao Kai sengaja mengunggah foto-foto seperti itu. Dia ingin merusak reputasimu. Dia sudah menghapusnya dan meminta maaf. Kak. Aku sudah membantumu menyelesaikan masalah ini. Apa kamu tidak harus memujiku? Jangan gegabur lagi di masa depan. Kak. Aku hanya impulsif padamu. Kak. Aku sudah membantumu mengatasi kesulitan ini. Apa kamu tidak harus memujiku? Atau? Sepertinya kamu masih kurang kesakitan. Temani aku pulang malam ini. Pulang. Untuk bertemu orangtuaku. Cepat pergi. Ibuku dan ibumu sudah mengatur kencan buta untukmu lagi. Aku sudah punya pacat. Saran saya. Lebih baik kamu bawa pacar kecilmu pergi dengan cepat. Yu Seng sudah kembali. Cepat masuk. Semua orang sudah menunggu dengan tidak sabar. San San. Cepat kemari. Yu Seng. Apa yang kamu lakukan? Ini pacarku. Kin Hao Dong. Jangan main-main denganku. Bocah ingusan ini pantas untukmu. Aku rasa dia cukup pantas denganku. Bibi Li. Apa Bibi sedang mempermainkan kami? Semua kerjasama sebelumnya batal. Jangan pergi. Jangan pergi. Hati-hati di jalan. Tidak kuantar. Silakan duduk. Yu Seng. Kamu akan menyesal nanti. Dia lulusan luar negeri. Keluarganya punya perusahaan. Pacar kecilmu ini punya apa? Keluarga ku kaya. HMPH. Keluarganya bergerak di bidang perdagangan tekstil impor-ekspor. Keluarga mu kerja apa? Nama saya Kin Hao Dong. Pewaris masa depan Kin Group. Adalah pacar dan calon suami Yu Seng. Bocah ini cukup pintar berakting. Yu Seng. Kamu menyuruhnya berakting. Kamu bilang kamu pewaris Kin Group. Hahaha. Kamu bahkan tidak tahu cara berbohong. Putra Kin Zhenghui tahun ini baru berusia 5 tahun. Anak kecil itu adalah anak haram ayahku dengan wanita lain. Dia tidak punya hak untuk mengwarisi perusahaan. Sudahlah. Lagi pula aku sudah punya pacar. Kalian tidak perlu lagi mengatur kencan buta untukku. Ayo pergi. Cowok ini lumayan tampan juga sih. Di rumah sudah siap makanannya. Cepat makan. Kami tidak makan. Kami ada urusan. Permisi dulu. Yu Seng. Kalau dia pewaris Kin Group. Minta sumber daya untuk kakakmu pasti bukan masalah kan? Bu, apa yang kamu lakukan? Aku bisa membantumu. Karena Yu Seng. Tapi aku punya satu syarat. Ku dengar saat Dibi meninggalkan Hai Cheng. Membawa semua tabungan ayah Yu Seng. Hanya meninggalkan hutang untuk Yu Seng. Dia adalah putrinya. Sudah sepantasnya dia menanggung hutang ayahnya. Ibunya tidak punya kewajiban untuk menanggung tanggung jawab. Maka mulai hari ini. Jangan muncul di depan Yu Seng lagi. Dan jangan memprovokasinya lagi. Kalau tidak. Aku akan membuat Zhou Ting menghilang dari industri hiburan selamanya. Kenapa selalu aku yang harus mengarang cerita dan terluka? Ayo, kita pulang. Bagaimana bisa seperti ini? Bocah ini lumayan pintar berakting. Tentu saja. Aku tidak bisa membiarkan orang lain mengertakmu. Kak Yu Seng. Lian Ling datang lagi. Dia gila ya telepon Lian Xiang Bin saja. Tapi dia bilang dia tidak datang untuk bertengkar. Dia ingin bicara denganmu tentang Qin Hao Dong. Tidak mau bertemu. Baik. Yu Seng. Kamu tahu kalau kematian ayahmu ada hubungannya dengan Qin Seng Hui. Biarkan dia masuk. Kamu mau bertemu denganku. Kamu pikir Qin Hao Dong benar-benar menyukaimu. Dia hanya ingin balas dendam padamu. Ada apa? Cepat katakan. Aku sudah bilang, kenapa kamu terlihat familiar. Akhirnya aku ingat. Lima tahun yang lalu, apa kamu pernah magang jadi guru di SMA Heng Yang? Qin Hao Dong juga murid SMA Heng Yang. Lima tahun yang lalu, dia kelas 12. Setelah kamu memfitnahnya melakukan bullying terhadap siswi, dia terlibat perkelahian dan mendapat hukuman dari sekolah. Lalu dia dibuang ke luar negeri oleh ayahnya. Siswa. Ngapain? Kamu membuli siswi perempuan. Di mana tata kramamu? Ibumu mendidikmu seperti apa? Aku tidak membuli dia. Besok panggil orang tuamu ke sini. Aku sudah bilang aku tidak membuli dia. Dia menyukaiku. Aku tidak menyukainya. Apa itu termasuk bully? Kamu tidak menyukainya. Tapi kamu tidak perlu bicara kasar seperti itu. Kamu tahu siswi itu hampir bunuh diri dengan melompat dari gedung. Urusanku apa? Kamu belum tahu ya? Dia ikut tawuran dan mendapat catatan buruk dari sekolah. Dibuang ke luar negeri oleh Kin Zhenghui. Semua itu karena kamu. Aku tidak peduli dengan urusan Kin Hao dong. Maksudmu ayahku dibunuh oleh Kin Zhenghui. Ayahku memberitahuku. Proyek startup ayahmu, Yukai, tahun itu sangat sukses. Kin Zhenghui menginginkan proyek itu dan ingin membelinya. Tapi ayahmu tidak setuju. Kemudian ayahmu kalah taruhan dan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Kin Grup kemudian membeli proyek itu. Orang awam pun bisa melihat siapa yang sebenarnya memaksa ayahmu bunuh diri. Jadi, kamu dan Kin Hao dong tidak mungkin bersama. Apa kami bisa bersama atau tidak? Itu bukan urusanmu. Urus saja dirimu sendiri. Hao dong, aku menemukan sesuatu, katakan. Bukankah kamu terus menyelidiki penyebab kematian ayah Yu Sheng, Yukai? Lihat ini, proyek Yukai akhirnya diakuisisi oleh ayahmu. Sebelumnya ayahmu sudah beberapa kali ingin membelinya. Tapi Yukai tidak setuju. Sekarang banyak orang di luar sana yang bilang ayahmu lah yang membunuh Yukai. Tidak mungkin. Kin Zhenghui tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Persaingan di dunia bisnis memang kejam. Mungkin ayahmu tidak berniat mengambil nyawa Yukai, tapi dia tidak tahan dengan pukulan itu. Sudah ku bilang, tidak mungkin diselidiki lagi. Bukankah kamu sangat peduli dengan Yuseng itu? Jangan lupa waktu SMA dulu. Kamu karena dia bertelahi sampai hampir mati dipukuli ayahmu. Bukan. Apa yang kamu mengerti? Belum berhasil mendapatkannya. Dia tidak punya hati. Sama sekali tidak percaya padaku. Aku punya ide. Menikah karena hamil. Kamu buat dia hamil. Lalu kalian berdua menikah. Kan beres masalahnya. Kalau dia tahu, dia akan membunuhku. Apapun kamu berani katakan. Malam ini pulanglah lebih awal. Kita ngobrol. Kak, malam ini aku ada urusan. Tidak bisa pulang. Zanjia, kamu berkelahi lagi. Aku dengar dari wali kelasmu nilaimu bagus. Kau malah suka jadi gangster. Urusanmu apa? Ikut aku ke ruang kesehatan. Aku tidak mau. Bocah kecil. Berhenti. Jangan lari. Ternyata dia. Pantas saja terlihat familiar. Ternyata kembali untuk membalas dendam padaku. Qin Hao Dong. Setelah sekian lama, kamu masih terkanak-kanakan. Adik kecil. Kamu cari siapa? Aku cari kakak. Kakak-kakamu siapa? Kakakku namanya Qin Hao Dong. Kamu anak Qin Zheng Hui. Ya. Lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kakakku bilang dia tinggal di sini. Aku ingat. Kamu benar-benar berani. Aku akan telepon kakakmu. Kakak Ipar. Kakak tidak menyukaiku. Jangan usir aku. Ya. Kenapa dulu aku tidak pernah merasa anak kecil mengemaskan? Bocah ini lucu sekali ya. Baiklah. Xiaobao. Kamu lari kemana-mana sampai bisa sampai di sini. Kakak Ipar. Jangan usir aku. Kamu pintar cari muka ya? Aku suka kakak Ipar. Nanti besar aku mau menikahinya. Ayo. Bangun. Manggil kakak Iparnya mesra banget. Dia milikku. Kamu antar dia pulang dulu. Nanti kita ngobrol. Ayahku pergi ke luar negeri. Dia diam-diam ikut. Aku tidak mau pulang. Aku mau sama kakak dan kakak Ipar. Sudah-sudah. Jangan nangis. Jangan nangis. Xiaobao. Kalau begitu kamu tidur di sini saja. Sudah malam. Oke. Kita tidak pulang ya. Oke. Pintar. Sebenarnya aku tidak suka bocah ini. Dia anak haram ayahku dengan wanita lain. Bagiku. Dia seperti bukti kuat pengkhianatan terhadap ibuku. Mondar mandir di depanku. Tapi aku lihat dia sangat menyukaimu. Anak kecil tahu apa tentang suka. Ya. Anak kecil manang Erti. Kin Hao Dong. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? SMA Heng Yang. Kak. Kamu ingat aku. Waktu SMA dulu. Aku salah paham mengira kamu membuli siswi. Lalu menghukummu berdiri di depan kelas dan memanggil orang tuamu. Jadi, kamu menyimpan dendam dan sekarang kembali untuk membalas dendam padaku. Kan. Ku bilang. Kamu seharian mikirin apa sih? Kenapa aku harus kembali untuk balas dendam? Itu Lian Ling yang bilang. Lian Ling. Lian Ling. Semuanya Lian Ling. Kata-kata orang lain kamu percaya. Sedangkan kata-kataku tidak kamu percayai sama sekali. Kak. Aku sudah bilang aku menyukaimu sejak lama. Apa kamu sudah lupa? Kamu punya pacar? Serius sedikit orang tuamu mana? Ibuku sudah meninggal. Kalau ayahmu. Ayahku juga sudah meninggal. Kamu tidak boleh berkelahi lagi mulai sekarang. Kamu tidak tanya kenapa aku berkelahi. Aku tidak mau tahu alasannya. Pokoknya berkelahi itu salah. Aku rasa kamu orang yang tidak punya hati. Aku suka kamu. Bocah kecil. Bulumu belum tumbuh semua. Tunggu bulumu tumbuh semua baru goda aku. Aku sudah bilang aku suka kamu. Aku tidak akan bohong soal ini. Kamu suka apa dariku? Waktu SMA dulu. Semua orang mengira aku membuli siswi itu sampai dia bunuh diri. Semua guru juga menyalahkanku. Meskipun kamu juga salah paham denganku. Tapi kamu adalah orang pertama yang membelaku. Ternyata setelah sekian lama. Kamu masih kekanak-kanakan. Aku. Aku suka orang yang dewasa dan tenang. Bukan yang kekanak-kanakan sepertimu. Dewasa dan tenang. Kamu sedang membicarakan Su Cheng Yang. Ya. Qin Hao Dong. Kurasa perjanjian tiga bulan kita harus berakhir. Yu Seng. Kenapa kamu tidak bisa menyukaiku? Yu Seng. Kenapa kamu tidak bisa menyukaiku? Terakhir kali. Besok. Hubungan kita akan berakhir. Jika penyebab kematian ayahmu benar-benar terkait dengan ayahku. Qin Hao Dong. Tidak ada jika lagi. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. Ditolak lagi sama kakak perempuanmu. Diam sudah menemukan apapun. Lihat sikapmu. Sepertinya dia benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu pinjam dari Su Cheng Yang. Qin Hao Dong. Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ayah Yu Seng, Yu Kai, dan ketua Hua Xia Group, Su Zheng Cheng. Yang juga adalah ayah Su Cheng Yang, menandatangani perjanjian judi. Apa maksudmu? Sebelumnya, kita fokus pada akuisisi proyek Yu Kai oleh ayahmu. Tapi mengabaikan siapa penerima manfaat akhirnya. Aku sudah memeriksanya. Tahun itu, ayahku menggunakan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, hampir 100 miliar, untuk membeli proyek Yu Kai. Jika uang ini sampai ke tangan Yu Kai, Yu Seng tidak akan berakhir seperti sekarang. Benar, Yu Kai kalah taruhan. Proyeknya jatuh ke tangan Su Zheng Cheng. Penerima manfaatnya juga Su Zheng Cheng. Sedangkan Yu Kai, tidak punya apa-apa. Tidak punya jalan keluar. Terpaksa bunuh diri. Kamu curiga? Ada masalah dengan perjanjian judi Yu Kai. Apakah ayahmu terlibat atau tidak? Apakah dia kaki tangan? Sulit untuk dinilai. Lagi pula, proyek Yu Kai sudah menghasilkan keuntungan puluhan kali lipat untuk Qin Bro. Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung bertanya pada Qin Zheng Wui. Dia ayahmu. Dia pasti akan memberitahumu. Ku dengar Xiao Bao juga mengganggumu di sana. Xiao Bao sangat imut. Tidak mengganggu sama sekali. Jarang-jarang kedua saudara itu menyukaimu. Tuan Qin, saya mengundang Anda ke sini tidak ada hubungannya dengan Qin Hao Dong. Aku kira aku sudah bisa menebaknya. Proyek ayahku tahun itu, Anda adalah penerima manfaat akhirnya. Dia dipaksa bunuh diri. Apakah Anda juga terlibat? Aku hanya bisa bilang. Aku menggunakan cara bisnis yang sah. Aku sudah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan menyelidikinya. Xiao Bao, kenapa kamu datang? Kakak Ipar, aku dan kakak diusir ayah dari rumah. Sekarang tidak punya tempat tinggal. Bisakah kamu menampung kami? Kami sangat kasihan. Kamu hebat ya? Sekarang bahkan anak kecil pun bisa kamu manfaatkan. Kak, kalau kamu tidak peduli sama kami, kami benar-benar tidak punya tempat tinggal. Xiao Bao, masuklah, kamu tunggu di luar saja. Kak. Kakak Ipar, sebenarnya kakak sangat menyukaimu. Aku bahkan melihat fotomu di kamarnya. Jangan bicara untuknya. Lalu, kakak Ipar, apakah kamu suka kakakku? Kim Xiao Bao, kalau kamu mau tidur di sini, tidurlah dengan tenang. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dan kakakmu. Kak, aku demam. Kak, aku demam. Masuklah. Tapi jangan diulangi lagi ya. Kak. Dari mana kamu dapat uang untuk membayar hutangku? Bukan urusanmu. Kamu pinjam uang dari Su Cheng Yang. Bukan urusanmu. Kak, apa hubungan kita harus sejelas ini? Ya. Ini uangnya. Kamu kembalikan padanya. Setelah ini, kalian berdua jangan berhubungan lagi. Oke. Kin Hao Dong, kita putus. Aku tidak setuju. Kamu sedang merajuk padaku ya? Ya. Seumur hidup ini aku akan bergantung padamu. Kin Hao Dong, turunkan aku. Yu Seng. Hal yang kamu minta aku selidiki. Aku sudah menemukannya. Perjanjian judi paman yukai tahun itu memang bermasalah. Proyeknya sendiri tidak ada masalah. Tapi ada orang yang bermain curang. Siapa? Kin Zheng Hui. Tidak mungkin. Kin Zheng Hui selalu bertindak jujur dan adil. Kalau dia pelakunya, dia pasti mengaku. Kamu begitu percaya pada Kin Zheng Hui karena Kin Hao Dong, kan? Bukan. Yu Seng. Jangan bilang kamu jatuh cinta pada Kin Hao Dong. Orang yang menandatangani perjanjian judi dengan ayahmu tahun itu, juga ada Su Zheng Cheng dari Hua Xia. Ayah Su Cheng Yang. Mungkin kamu bisa langsung bertanya padanya. Aku sudah bertanya. Dia bilang tidak menyangka ayahku begitu rapuh. Tidak tahan dengan pukulan kegagalan. San San. Kukira selama ini kau sudah melupakannya. Tapi kejadian tahun itu memang ada masalah. Aku ingin menyelidiki Su Zheng Cheng. Tapi aku takut Su Cheng Yang akan merasa tidak enak. Jangan takut aku akan merasa tidak enak. Siapapun yang melakukan kesalahan harus menerima hukuman. Jika kau percaya padaku, aku akan membantumu menyelidiki. Terima kasih. C. Yeo Su, belakangan ini Tuan Muda sedang menyelidiki detail akun yukai dari 10 tahun yang lalu. Apa? Anak durhaka ini. Untuk apa dia menyelidiki itu? Apa Yu Sheng yang menyuruhnya melakukan itu? Apa mereka sudah curiga? Kalau begitu, maka Yu Sheng ini tidak bisa dibiarkan hidup. Aku masih ingat Yu Sheng menandatangani perjanjian taruhan dengan Anda. Anda mau bagaimana? Buat proyek-proyek yang baru saja dia terima berantakan. Buat dia tidak bisa memenuhi target dalam batas waktu yang ditentukan. Saat itu, Niwera akan menjadi milik Waxia. Dia juga akan kalah di tanganku. Sama seperti ayahnya. Bagaimana kalau Tuan Muda membantunya? Dia belum punya kemampuan sebesar itu. Lalu bagaimana kalau Tuan Muda menemukan sesuatu? Dia anggota keluarga Su. Aku ayahnya. Masa dia mau memenjarakan ayahnya sendiri? Ha? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. hari ini ulang tahunku aku sampai lupa kenapa kalian belum pergi kakak selamat ulang tahun menikahlah denganku aku serius aku tidak suka anak kecil kakak ipar terima saja lamaran kakak aku juga tidak suka cincin berlian cincin ini ku bebeli dengan semua uang tabunganku dari kerja paru waktu ini semua ketulusanku kin hao dong sudah ku bilang aku tidak suka orang kekanak-kanakan karena kau belum dewasa aku merasa tidak aman dan sekarang kepalaku sakit sekali ada banyak urusan perusahaan yang membebaniku bisakah kau tidak membuat masalah lagi untukku hilanglah dari duniaku selamanya jika aku kalah taruhan aku tidak hanya akan kehilangan segalanya tapi juga akan menambung hutang yang besar tidak ada yang seharusnya terseret karena aku bagaimana caranya agar dia bisa mencintaiku kakak jangan marah siau bau selamat menikmati selamat menikmati semangat terima kasih Terima kasih. 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 melakukan itu. Kamu yakin? Yakin. Yakin. Kalau begitu sekarang juga tanda tangani kontrak dengan New Era. Tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak. Kontraknya sudah dibawa. Sekretarisku ada di tempat parkir. Ayo tanda tangan kontrak. Ayo. Silakan. 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 Bawa mobilnya ke sini. Baik. Membuatku takut setengah mati. Tuan muda kin. Aktingmu bagus juga. Bilangnya mau memutuskan semua kerjasama. Tentu saja. Terkadang. Kekuasaan kin zeng hui masih bisa dimanfaatkan sedikit. Terima kasih ya. Balas budi dengan tubuhmu saja. Kin hao dong. Satu hal satu hal. Untuk urusan taruhan. Aku berterima kasih padamu. Tapi jangan libatkan perasaan. Yu sheng. Kamu benar-benar kejam. Terima kasih atas pujiannya. Aku hanya ingin cantik sendirian. Bagaimanapun. Aku tidak akan menyerah. Tergantung kemampuanmu. Tuan Su Zeng Cheng, Anda diduga melakukan persaingan tidak sehat dan penggelapan dana proyek. Silakan ikut kami. Su Cheng Yang, aku ayahmu. Kamu tega demi seorang wanita. Mengirim ayahmu sendiri ke penjara. Kamu melakukan kesalahan. Kamu harus menerima hukuman. Apalagi yang kamu paksa bunuh diri adalah ayah Yu sheng. Dia dulu sangat mempercayaimu. Dunia bisnis seperti medan perang. Kompetisi itu seperti ini. Dalam perang, tipu daya itu sasa saja. Ayahku dulu jelas bisa menang. Tapi kamu terlalu tamak. Itu karena ayahmu bodoh. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Yu sheng, apa rencanamu selanjutnya? Suntikan dana keperusahaan berhasil. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. Yu sheng, karena masalah ayahku, aku tahu kita tidak mungkin bersama. Tapi Yu sheng, kamu akan selalu menjadi orang yang paling aku sayangi. Aku akan selalu mendukungmu tanpa syarat. Apa yang dilakukan su zeng cheng tidak ada hubungannya denganmu. Kita akan selalu menjadi teman, menjadi keluarga. Dan aku tidak akan pernah melupakan, saat aku paling tidak berdaya. Ibuku meninggalkan ayahku dan bunuh diri, saat aku tidak punya rumah. Kamulah yang menampungku. Kalau Qin Hao Dong berani memperlakukanmu dengan buruk, aku pasti akan menghajarnya. Ada yang tidak beres. Bulan lalu aku tidak datang bulan. Xiao Bao, masuklah. Kenapa kamu datang? Kakak Ipar, hari ini aku tidak pergi ke TK. Datang untuk mengantarkan sarapan untukmu. Kalau kakakmu mana? Kakak ada di luar. Dia tidak berani masuk. Aku takut kamu marah. Terima kasih untuk sarapannya. Xiao Bao. Kak. Masuklah. Abis pulang kerja, bolehkah aku datang makan di sini lagi? Tidak boleh. Hari ini ulang tahunku. Ulang tahunmu tidak bisa dirayakan dengan teman-teman. Merayakannya dengan mereka tidak seru. Terserah kamu. Jam tangan baru ya. Kak. Bagaimana caranya agar kamu bisa melihat ketulusanku? Aku hanya ingin fokus bekerja dan menghasilkan uang. Tidak mau pacaran. Aku sudah membayar hutangmu pada Su Cheng Yang. Mulai sekarang kamu tidak berhutang padanya lagi. Baiklah. Tuan kreditor. Sebenarnya bisa dibayar dengan tubuh. Cepat pergi dari pandanganku. Ayo pergi. Xiao Bao. Halo, ini pesanan makanan Anda. Terima kasih. Kalau aku beneran hamil. Aku akan bunuh Kin Haodong itu. Yu Seng. Aku teman Haodong. Namaku Jin Cheng. Silakan duduk. Halo. Sebenarnya, kedatanganku hari ini agak lancang. Tapi hari ini adalah ulang tahun Haodong. Aku ingin mengatakan beberapa patah kata untuknya. Kak Yu Seng. Waktu SMA dulu. Haodong berkelahi sampai hampir mati dipukuli ayahnya. Dan dibuang ke luar negeri. Dia berkelahi karena kamu. Saat itu, ada teman sekelas yang diam-diam menjelek-jelekkanmu. Bilang kamu selingkuh dengan dosen di universitas. Kehidupan pribadimu kacau. Intinya, kata-kata mereka sangat jahat. Dia hampir membunuh orang itu. Yu Seng. Dia sangat mencintaimu. Dari umur 18 tahun sampai sekarang tidak pernah berubah. Bukti terhadap Su Zeng Cheng sangat kuat. Ayahmu juga berkontribusi banyak. Sudah difonis. Sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara. Ayahmu bilang. Kalau Yu Seng tidak datang ke ulang tahunmu, berarti kamu belum berhasil mendapatkannya. Susah sekali mengejarnya. Dia sama sekali tidak punya hati. Aku mau menyerah. Menyerah tidak mungkin. Seumur hidup ini aku tidak akan pernah menyerah. Selamat ulang tahun. Ada hadiah? Ada dong? Tentu saja ada. Tadak. Selamat ulang tahun ya. Kin Hao Dong. Kamu benar-benar mengira aku akan kabur. Kak, aku ingin menikahimu. Berani tidak kita daftarkan pernikahan kita. Besok pagi kita daftarkan pernikahan kita. Tidak. Terima kasih telah menonton.